Baik, terima kasih. Silahkan Pak. Selamat pagi semuanya. Semoga semua sehat-sehat. Terima kasih sudah menghidari pagi hari ini. Walaupun saya tahu kesibukan Bapak-Ibu banyak. Kadang ada yang harus meng-cancel jadwal dan sebagainya. Karena jadwalnya baru dikasih kemarin. Itu satu. Yang kedua adalah ini ya, Bapak-Ibu sekalian. Semoga Bapak-Ibu semua sehat semua ya. Dan kita akan mulai dengan pengetahuan tentang ITN. Introduction to Network. Dan sebagainya ya. Bagaimana TOT kita kali ini. Oke, so saya share screen saya. Oke. Kita akan melakukan TOT CSNA 1 versi 7. Jadi Bapak-Ibu pasti pikiran kita mau belajar apa saja. Terus yang kedua adalah Yang kedua, gimana caranya lulus TOT. Oke, so Yang paling mudah gini ya Bapak-Ibu. Ini materi yang akan kita bahas di Introduction to Networks. Seperti yang sudah saya sebutkan kemarin. Di antara materi Cisco CSNA lah ya. CSNA itu yang nggak pernah berubah. Yang perubahannya sangat sedikit sekali itu hanya ada di CSNA 1. Jadi Introduction to Networks. Jadi ini kayak pelajaran yang wajib diketahui lah untuk semuanya. Dan memang nggak berubah. Jadi memang sudah jadi fundamental. Ya kan. Tapi intinya di sini kita akan belajar tentang Bagaimana dasarnya device atau perangkat itu bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Nah di dalam Interction to Network itu ada 17 modul. 17 modul. Kalau dulu masih dalam bentuk chapter itu 11 chapter ya kalau tidak salah ya. Waktu dulu di CSNA 6 ya. Di CSNA 6 itu 11 chapter. Jadi kalau 11 chapter itu Kita ngajarnya 14 minggu itu enak gitu dibaginya. Enak baginya per chapter per minggu gitu. Tapi sekarang Cisco membuatnya jadi modul. Sebab lebih mudah gitu Untuk mengatur atau Kalau menggabungkan dengan Kursus-kursus yang baru yang lain. Jadi modul bisa diambil per modul per modul. Tapi tidak semua modul memiliki Kualitas atau Maksudnya tidak memiliki Bebanan yang sama. Jadi ada yang sangat Mudah sekali cepat gitu ya. Ada juga yang panjang penjelasannya. Nah itu Salah satunya bisa dilihat dari cuma slide-nya. Walaupun tidak selalu Tidak selalu kalau Tidak mesti Kalau slide-nya sedikit Terus jadi mudah enggak juga sih. Tapi biasanya begitu. Oke lalu kita punya 24 hands-on lab. Nah ini hands-on lab ini biasanya pakai perangkat yang sebenarnya. Bapak-Ibu pakai perangkat yang sebenarnya. Lalu ada 31 sikopaket resurs. Nah karena kita pakai online Nanti kita akan pakai yang Paket resurs ini saja. Nah lalu Bapak-Ibu ada di Institusi Bapak-Ibu ada Router dan Swiss asli. Silakan Bapak-Ibu Kerjakan juga untuk hands-on lab-nya. Tapi mungkin Lebih baik dikerjakan setelah TOT saja ya. Karena hands-on lab ini Dia pasti akan Memakan waktu. Terus nanti ada video dan lain sebagainya. Nah yang paling penting Grup exam-nya itu Tidak per modul gitu. Tapi ada beberapa modul digabung Jadi totalnya ada 6. 6 grup exam. Jadi kalau dilihat dari Jumlah exam-nya Itu lebih sedikit dibandingkan dengan CCN6. Kalau CCN6 itu dulu Setiap chapter ada exam-nya. Jadi kalau ada 11 chapter Ya 11 chapter Ada exam. Nah yang perlu Bapak-Ibu ketahui Mengenai semua materi Cisco Kursus Cisco yang Berhubungan dengan Sertifikasi Baik CCNA Modul 1 sampai 3 Atau CyberOps Associate Atau DevNet Nah itu rata-rata dia Memerlukan Instructor Training. Jadi Bapak-Ibu sekarang sudah masuk ke TOT Untuk bisa membuka kelas Ketiga-tiga ini gitu ya Kelima ini. Jadi setiap ini satu-satu ya Jadi Bapak-Ibu nanti akan Ngambil CSN1, 2, 3 Moga-moga lah lulus ya Bapak-Ibu semuanya Tanpa ada halangan apa-apa Bisa mengikuti Dari CSN1 sampai 3 Kalau mau ikut Membuka kelas CyberOps ya Harus ikut TOT-nya itu CyberOps sendiri. Dan cara menyampaikan materi ini Harus ada Harus ada instrukturnya Jadi memang gak bisa Di safe pace gitu Kalau persyaratan Dari si Cisco Networking Academy Gak bisa di safe pace Jadi Bapak-Ibu bisa Harus ada yang mengajar Walaupun Mungkin ngajarnya Kalau dalam pandemik ini Secara online Walaupun gak ideal gitu ya Tapi tetap harus ada Yang ngajar. Lalu Tidak ada persyaratan sama sekali Bapak-Ibu Jadi student itu bisa Bisa ikut Walaupun tidak punya Pengetahuan tentang Tentang networking sebelumnya Dan sasarannya itu ya Seperti yang Bapak-Ibu ketahui lah Mulai dari SMK Sampai Perguruan tinggi Nah Berapa lama Ada orang sering Nanyakan Berapa lama sih Kita harus mendeliver Mengajarkan materi ini Minimum 70 jam Jadi minimum 70 jam Jadi kalau TOT itu Sebetulnya kalau satu kursus Kita adalah 8 jam sehari ya Dikali 5 hari 40 Nah sampai 70 Pak Iya 40 ini kan Normalnya itu Bapak-Ibu Tapi biasanya Kalau pulang dari TOT Kalau offline itu Malamnya masih baca Masih baca lagi Jadi sehari itu Bisa lebih dari 10 jam itu Bapak-Ibu Masih ngerjain Modul exam Dan lain sebagainya Jangan kan Yang pesertanya gitu Instrukturnya pun juga Struggle gitu Kadang nanti ngeliatin Satu-satu Ada yang masih nanya gitu Jadi walaupun Apalagi sekarang Jamannya online begini kan Jadi Instrukturnya balik ke Tempat nginep Pesertanya juga Balik ke nginep Habis itu Wasapan Kalau sekarang Udah ada call Jadi pasti Perdigit call gitu Jadi Instrukturnya tidur Malam juga gitu Kadang pagi Kalau Offline Nah untuk keperluan TOT Perlu komputer Plus Quota ya Pak Karena kita online Jadi Tolong disiapkan Dua-duanya ini Kalau ada yang Quota unlimited Dari kantor Atau dari apa Itu bersyukur lah Nah komputernya Speknya tidak terlalu Besarlah Saya rasa semua Yang Bapak-Ibu Bisa pakai Saat ini pakai Bapak-Ibu bisa Bisa gunakan Terus kemudian Paket tracernya Saya menggunakan Yang 731 Karena Yang saya pakai ini Versinya adalah 7.0.1 Walaupun sebenarnya Ada 7.0.2 Tapi dia Mensyaratkan Menggunakan PT8 Nah PT8 ini Jangan pakai Yang 8 Pak ya PT8 ini Saya takutnya Ada masalah lah Sekarang masih Belum stabil Terus Ada beberapa Tempat yang Dia memerlukan 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 Resources Yang besar Apalagi kalau kita Mengerjakan Yang Yang mirip Seperti Simulasi Seperti Real world Itu dia perlu Requirement Yang agak tinggi Jadi kalau saya Paket PT8 ini Saya tidak Mengerti kan Semua Perangkat Komputernya Seperti apa Jadi saya takut Kalau pakai PT8 Nanti ada Ada masalah Jadi silahkan Bapak-bapak yang sekarang Paket PT8 Tolong Dianinstall Install 3.1 Install 3.1 7.3.1 Oke Yang kedua adalah Surway Rekam Video Untuk rekam Video Karena nanti akan ada tugas Video Oke Syarat Kelulutannya adalah Bapak-Ibu Mengerjakan Semua tugas ini Dengan nilai minimum 75 ke atas Untuk Siap tugas Jadi bukan rata-rata Dikatalah ini Sudah modul Group exam Terus saya Ngerjain Empat saja Ya kan Nilainya Sudah 100 semua Katalah Kalau di rata-rata kan 400 Dibagi 6 Belum nyampe ya Atau 5 lah gitu ya 500 dibagi 6 Sudah lebih dari 75% Bukan gitu Jadi setiap Modul Group exam Minimal 75 Ya Untuk secara dulu Practice final exam Juga 75 Jadi kerjakan semua ini Nanti skill base juga ada Final exam juga ada Nah ini ada tugas Video Lab packet Tracers Instruksinya nanti Saya akan Akan Buat di Netacad.com Nanti saya akan Beritahukan Gimana cara Submit dan sebagainya Tapi yang perlu Bapak-Ibu ketahui adalah Yang perlu Dibuat Lab-nya nanti Dan Direkam Itu adalah 10 43 dengan 14.8.1 Jadi itu Tugasnya yang ada Jadi ini nanti Diminta untuk Buat video Seperti apa Videonya Seperti Bapak-Ibu Ngerjakan lab Tapi Bapak-Ibu Ngerjakan lab Sambil Ngerangin ke Murid Jadi di dalam itu Akan ada Suaranya Bapak-Ibu Menerangkan Setiap step-step Seperti apa Tujuannya Seperti apa Kalau saya Ngerjakan ini Nanti keluar Diketik Ditaip Diketik Terus Keluarnya Seperti apa Didemokan Seperti Bapak-Ibu Ngerjakan Dan menerangkan Ke Student Jadi bukan Cuma Ngerangin Ini lab Satu Satu Tugas fungsinya Untuk apa Habis itu Tapi gak Didemokan Bukan gitu Ada juga Yang Buat Didemokan Dia ngeklik Tapi Ada suaranya Belakangnya Background musik Itu gak diterima Jadi betul-betul Seperti orang Yang sedang Menerangkan Kepada muridnya Sambil direkam Bapak-Ibu Sekalian Dan nanti Rekaman itu Di upload ke YouTube Nah nanti Linknya itu Link playlist itu Saya minta Untuk disubmit Ke Mana Kernetaket.com Pakai Video mukanya Enggak Pak Biar menyakitkan Bapak-Ibu Ya terserah Bapak-Ibu Kalau pakai muka Pakai muka Orang lain juga boleh Yang penting Yang penting Saya Adalah Ada suaranya Jadi menerangkan Jadi saya tahu Itu Ngeklik itu Maksudnya apa Banyak bengongnya Bergerak-berak Ada di highlight Tapi belakangnya musik Terus saya Enggak ngertiin orang Mau ngomong apa Mau ngerangin Apa Kalau banyak Bengongnya Enggak apa-apa Pak Banyak bengong Enggak apa-apa Itu proses belajar Karena gini Bapak-Ibu Tujuhannya seperti ini Lab activity-nya Ini banyak Sebetulnya Cuma Kita kan Enggak bisa melakukan Proses belajaran Seperti offline Kalau di offline Saya akan Minta Bapak-Ibu Mengerjakan Lalu Saya Di tengah-tengah Ngerjain itu Saya akan Lihat Kalau ada kesulitan Saya tanya Jadi saya memastikan Semuanya pernah Mengerjakan itu Tapi Di sini kan Saya gak bisa Melihat Bapak-Ibu Yang offline itu Ngerjain apa Dan lain sebagainya Nah Kalau saya pengen Itu mungkin ada Mungkin sekitar 15 10 atau 15 Packet risk activity Yang harus dikerjakan Bapak-Ibu Cuma saya Di sini Karena kita bisa melihat Saya percayalah Bapak-Ibu Akan mengerjakan itu Semua Mengerjakan itu Semua Di selah-selah Waktu yang sudah Dialokas oleh Bapak-Ibu Untuk proses yang Asinkronus Pelajaran asinkronus Oke Saya harap Dikerjakan Tapi saya meminta Ini saja Dua ini saja Yang saya rasa Ini Bisa mewakili Kalau Bapak-Ibu Mengerjakan ini Insya Allah Bapak-Ibu Sebetulnya Sedikit Sebanyak Sudah bisa Mengerti Istilahnya Materi Yang diajarkan Di SNA1 Oke Itu saja Saat kerusannya Lalu untuk jadwalnya Ini ya Bapak-Ibu Jadwalnya semua Oke Untuk yang Skill-based Yang skill-based Dengan final Nanti akan Diumumkan kembali Oleh Pak Fidi Setelah ada Masukan dari Beberapa Teman-teman Atau beberapa peserta Jumatnya salah Pak Jumat 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 Oh iya Semuanya tanggal 26 Ya Jadi Jumat tanggal 26 Jadi Besok tidak ada ya Hari Kamisnya sore Hari Jumatnya sore Hari Seninnya juga sore Selasanya pagi Rabu Depan pagi Jadi kita ada Berapa pertemuan nih 6 kali pertemuan ya 6 kali pertemuan Dari berapa kali pertemuan Pak Yang dijatuhkan Pak Kalau nggak salah Harusnya 9 kali pertemuan ya Pak ya Jadi Di sini Berarti saya harus Melakukan kompresi Ada yang saya kompres Makanya di sini nanti Saya mungkin Nggak akan ngikut Sesuai dengan Jadwal masing-masing Ada yang belum tahu Cara Mendownload Packet Tracer Dan sebagainya Sudah pada tahu semua Sudah Pak Sudah ya Oh ini bisa Ngomong pakai suara ya Pak Fidi Diperkenankan ya Ada yang mau ditanyakan Silahkan ditanyakan Langsung open mic aja Melalui open mic saja Atau kalau yang ada Q&A Tolong dibantu Pak Fidi ya Siap Dan di chat Ada pertanyaan Oke Semua sudah tahu ya Cara Cara ini Download paket Tracer ya Ada di atas kan Kalau nggak salah Kemarin sudah Diajarkan Tahunnya belum Pak Yang diajarin Yang kelas DTS Oke Jadi Bapak Ibu Kalau Ini cara Membedakan Bapak Ibu itu Instruktor atau enggak Akonnya Itu lihat aja Mana yang takat Kalau hanya ada M-learning Bapak Ibu student Akon Kalau sudah jadi instructor Pasti akan ada M-teaching Yang sudah pernah jadi Yang punya Akon Selain Role Selain Instruktor Dengan student Pasti ada Imanaging Nah ini Di sini Di bagian Ada resources Bisa download Paket Tracer Jadi bisa download Paket Tracer Di bawah ini ada Paket Tracernya sendiri Nah ini yang Terbaru itu versi 8 Dipakai untuk CCNA 70.2 Jadi kalau Membuka 70.2 Pasti akan pakai Perlu pakai Paket Tracer Versi 8 Itu kan 64 bit Ya kan Oke With the minimum Version activities Nah ini Saat ini Kalau melihat Di FAQ Dan sebagainya Itu Masih ada Beberapa masalah Dan untuk Menghindari masalah itu Saya Menggunakan Yang 7.3.1 Jadi kalau Bapak Ibu Kalau di Windows Ada 2 versi Tapi saya sarankan Kalau Bapak Ibu 64 bit Saya akan pakai 64 bit Saja dibandingkan Dengan 32 bit Lalu ada Linux dan Mac OS Semuanya ada Di situ Oke Lalu kalau ada Masalah SSL Certified Issue Silahkan download Download ini Dan ikuti Instruksinya yang ada Tapi sekarang Rasanya yang baru-baru Itu 7.3.1 Dia tidak ada Masalah Di situ Apa lagi ya Rasanya ini download Packet Tracer Itu saja Yang lain-lainnya Tidak ada Lalu untuk materi Untuk materinya sendiri Kalau salah kemarin Sudah di Ini kan di Mana Di What's up Jadi Bapak Ibu Bisa pergi ke sini Bisa ke sini Kalau di klik Dia akan membawa Ke Google Drive Silahkan di download Kalau ada masalah Dengan Downloadan Tolong Dikasih tahu Nanti tempat Ngumpulnya di sini Ini belum saya siapkan Instruksinya bagaimana Untuk Mengumulkan Youtube playlist Jadi Nanti semuanya Yang baru-baru Link-link yang lain-lain Semua saya letakkan di sini Bapak Ibu Kecuali Dikasih tahu Di tempat lain Nah ini Bapak Ibu bisa Melihat Kursenya Ada di sini Dan ini nanti Untuk link-link Untuk modul grup exam Ada 6 semuanya Jadi semuanya Nanti akan di sini Ada semua Saya rasa Yang sudah pernah ngajar Sudah pernah ngajar Insya Allah Tahulah ya Menggunakan sistem Netacad ini Kalau yang baru Silahkan Pergi ke FAQ Netacad FAQ Di sini untuk Ini seperti yang Pak Adri Bilang kemarin Untuk ngajarin Kalau ada apa-apa Bagaimana cara Buka kelas Bagaimana cara Dapatkan SGM diskon Semua ada di sini Kalau Bapak Ibu Masih punya pertanyaan Males membaca Nari search Bapak Ibu bisa Kenalan dengan Morgan Melalui Netacad support Dan Bapak Ibu bisa Tanya di sini Tapi bahasanya Bahasa Inggris Rasa-rasa tidak Masalah untuk Bapak Ibu Bahasa Inggris semuanya Saya tanya di sini Oke Itu untuk Pengenalan Kita langsung Masuk saja ya Ke materi ya Bapak Ibu Oke Sebelum ini Saya pengen Nanya nih Siapa yang Saat ini Ngajar jaringan komputer Ada banyak ya Ngajar jaringan komputer ya Ada Bisa Ada tahu Angkat tangan ya Ada tahu angkat tangan ya Apa caranya Pak Ada Oke Cara tangkat tangan ada kan Tahu angkat tangan ya Ada raise hand Ada raise hand Di bagian partisipan itu Bisa raise hand Oke sekarang Ada nggak yang Mengajar jaringan komputer Tapi Basicnya itu Dari Dari textbook Dari textbook Bukan dari Vendor Seperti dari Cisco Netacad Terus dari Mikrotik Atau dari Juniper Gitu ya Materinya Tapi Dari textbook Ada nggak yang ngajar Yang dengan textbook Contohnya textbook Tahu kan ya Textbook Kata communication Seperti Computer Networknya Andrew Tanembaum Dan Dan Computer Network Terus Top Downs Approachnya Kuros Enros Macam-macam itu Ada ya Yang pakai itu Pak Winarto Bu Fitri nih Bu Fitri ya Kok ada Clash Lower hand Ada juga Pak Apa nanya Pak Tri Oh ada base-nya gitu ya Oke Berarti yang lainnya Gimana nih Oke Ini Oke Ya Kuros Enros Pernah pakai Tanembaum juga Pernah pakai Oke So Biasanya gitu Kalau dari textbook Apa yang pertama kali dipelajari Yang diajarkan ketika kita mengenalkan cari komputer Apa yang diajarkan pertama kali OSI Pak OSI 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 PCPIP Kenapa itu penting Bapak Ibu sekalian Kenapa itu penting Karena dasarnya disitu Pak Iya Dasarnya disitu ya Memang betul Tapi ketika udah mulai Kedalam-dalam yang Yang perlayernya Baru mulai pusing ya Sebab disitu sudah mulai masuk Teori Mulai masuk Algoritma gitu kan Apalagi kalau yang Andrew Tanembaum Dia kayaknya memang backgroundnya Math ya Matematik gitu Jadi memang disini Hitung-hitungannya juga kuat gitu Oke Saya sepun Kalau Kalau suruh ngajar pakai Kenapa Tanembaum Saya sekarang kasihan Dengan muridnya Jadi saya kalau ngajar Sekarang pakai Kuro Sendor Stop Down Approach Oke Sekarang kita Masuk disitu Begitu juga ketika kita Ngajar di Netacad ini Sama Kita akan Mulai dari situ Mulai dari situ Cuma mungkin Di Manjur-manjur Sendor Apapun juga ya Yang vendor Based nih Biasanya mereka Memulainya dengan Sesuatu yang agak Praktikal gitu ya Yang kelihatan Tidak sesuai Kadang dengan akademik itu Bedanya mereka langsung Tentu poin Kedalam akademik Jadi intinya Beginilah Bapak Ibu Kasih tahu aja Ke student Kalau jaringan itu penting Seperti kita perlu air Perlu udara Dan sebagainya Jadi Salah satu Yang diperlukan manusia Untuk hidup itu adalah Komunikasi Dan saat ini Komunikasi Tidak hanya melalui Mulut ke mulut Tidak hanya melalui Telepon Tapi sudah Melalui Suara dan Lintas negara Dan Memperlukan jaringan Computer Jadi jaringan computer itu Mengubah Cara kita bermain Cara kita bekerja Cara kita belajar Dan sebagainya Nah Lalu ada apa saja Dalam net Jaringan itu Jadi ada komponen-komponen Jaringan itu Ada tiga komponen Jaringan yang utama Yang pertama adalah End devices Perangkat akhir End device Semua yang ada Di bagian akhir Ini sebut sebagai End device Entah itu komputer Entah itu laptop Entah itu telepon Entah itu Tab Entah itu sensor Semua dianggap Sebagai End device Itu yang ada di belakang Bagian akhir Makanya end device itu Fungsinya sebagai pengirim Sender Atau sebagai penerima Atau receiver Oke Lalu komponen yang kedua Itu adalah Intermediary devices Jadi ini adalah Perangkat-perangkat Yang namanya juga intermediary Berarti perangkat yang ada di tengah Perangkat yang ada di tengah Perangkat penghubung Penghubung End device Oke Terus yang ketiga Komponen yang ketiga adalah Media Link Or media Nyebutnya apalah Gitu kira-kira seperti itu Yang menghubungkan Antara end device Dengan intermediary device Atau menghubungkan Antara intermediary device Dengan intermediary device Nah ini Kira-kira Tiga komponen utama itu End device Intermediary devices Ini tugasnya Intermediary device itu adalah Menerima sinyal Kemudian di Generate ulang Terus dikirim Jadi kalau sinyal itu Pasti akan Berkurang Berkurang Kekuatannya Melemah Nah untuk Mengatasi itu Maka Biasanya digunakan Di intermediary device itu Selain itu juga dipakai Untuk mengetahui Dalur mana yang harus Setuju oleh paket Nah itu intermediary device Tujuhnya seperti itu Lalu network Ya itulah menggabungkan Nah nanti di network media ini Ada beberapa jenis media Bisa dari Sembaga Fiber optik Atau wireless Ini komponen utama Nah End devices Terkadang disebutnya Sebagai host Jadi kalau ada istilah host Atau has end devices Di Cisco ini Sama Dan sebagian besar Rasa-rata sama Jadi Tidak usah dipusingkan Antara host Dengan end device Nah tapi Host atau end device ini Dia punya peran Perannya bisa sebagai Klien Atau sebagai Server Nah makanya Hubungan antara host Dengan host itu Ada dua Yang pertama adalah Client server Hubungannya mereka ya Yang kedua adalah Peer to peer Jadi ada dua Client server Jadi kalau hubungannya Client server Berarti yang klien ini Seperti Consumer Atau tamu Konsumen Yang meminta layanan Kepada server Jadi server itu Yang namanya Serve Orang yang melakukan Serving Memberikan pelayanan Atau pelayanan Sebagai server Jadi kalau kita datang Kita sebagai tamu Datang ke restoran Berarti kita klien Kemudian servernya itu Pelayan akan Tanya kepada kita Mau minta apa Saya minta soto ayam Mau minta sate Segala macam Maka pelayan Dengan restorannya Dengan kokinya Segala macam Itu sebagai server Mereka akan melayani Bapak Ibu Jadi hubungannya seperti itu Server gak pernah Minta apa-apa ke klien Kecuali kalau di restoran Tadi minta bayaran Tapi kalau di sini Tidak Yang kedua adalah Hubungan peer to peer Jadi kalau ada komputer Dengan komputer Hubungannya adalah peer to peer Maka pada saat yang bersamaan Dia bisa jadi klien Dan pada saat yang bersamaan Bisa jadi server Jadi mereka bisa saling Meminta Dan bisa saling dimintai Nah itu Peer to peer connection Jadi kalau ditanya nanti Apa hubungannya Klien server Bagaimana mereka berkomunikasi Perannya Ada yang klien server Ada yang peer to peer Apa kelebihan Klien server dan peer to peer Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri Saya rasa semua sudah tahu Kalau peer to peer itu Lebih mudah untuk Dibuat sebetulnya Cuma Agak susah untuk Diminase Untuk keperluan Yang banyak Kalau sedikit Jaringan yang kecil Oke tidak masalah Peer to peer Tapi kalau jarangan sudah banyak Penggunanya banyak Maka model peer to peer Tidak sesuai lagi Nah Tadi kita punya End device Ada intermediate device Terus ada media Nah ini nanti Dapat direpresentasikan Dalam bentuk simbol-simbol Simbol-simbolnya Seperti inilah Bapak Ibu Ini simbol untuk end device Mulai dari desktop Laptop Printer Saya rasa semua sudah mengerti semua Intermedia device itu Ada wireless router Ada access point juga nanti Ada multi-layer switching Ada land switching Shooter Firewall Dan network media ini Direpresentasikan seperti ini Ya kan Kalau yang hitam Itu adalah Lokal area media Kalau yang Slash ini Apa namanya Seperti petir ini Berarti ada What area network media Dan ini sebagai Wireless media Oke Nah ini important term Yang perlu diketahui adalah NIC Physical port Dengan interface Nanti kita akan bahas berikutnya Biar flow-nya agak enak Nah untuk Apa namanya Untuk merepresentasikan Jaringan komputer gitu ya Kita menggunakan Istilah namanya Topology Nah topology itu ada dua Yang pertama ada yang Physical topology Yang kedua adalah Logical topology Jadi Satu secara fisik Satu secara Logic Nah kalau fisik ini berarti memang Tempat yang bisa kita sentuh Jadi perangkatnya itu ada di mana Makanya lokasinya disini adalah Lokasinya server Room Ruang server Di ruang nomor berapa Nah itu semua Dibedakan berdasarkan pada Lokasi fisiknya Kalau logical topology Ini berdasarkan pada Skema pengalamatan Karena skema pengalamatan itu Sifatnya Hanya ada di logic kita Maka Istilah sebagai Logical topology Jadi kita lihat Walaupun Webserver For example Ini ada web server Email server Dan file server Nah kebetulan dia terletak dalam Satu tempat yang sama Satu lokasi yang sama Dan mereka terletak Dalam satu Logical topology Atau satu Addressing scheme Skema pengalamatan yang Sama Kalau kita lihat disini Switch 3 4 dengan 5 Walaupun terletak dalam Satu tempat yang sama Tapi ternyata kalau dilihat Dari logika topologinya Ternyata mereka terletak Pada tempat yang Berbeda Oke Itu perbedaan antara Logical dengan Physical topology Nah lalu Ada berapa jenis network Sebetulnya jenis network nih Kalau dari ukurannya itu Macam-macam Pak Ada istilahnya small network Yang cuma beberapa komputer Seperti rumah kita Gitu kan Atau ada yang small office Home office Jadi ada yang rumahnya Sekaligus sebagai Tempat bekerja Gitu ya Nah mungkin ada karyawan Dua atau tiga Gitu ya Yang di rumah gitu Dibuat di satu ruangan sendiri Atau di Dulu bekas garasi Dan sebagainya Atau ada yang Medium enterprise Ada last enterprise Kalau dilihat dari jumlah Kliennya Tapi kalau dilihat dari segi Teknologinya Dari segi infrastrukturnya Dari segi teknologinya Hanya dua Yang pertama adalah Local area network Yang kedua adalah Wide area network Gitu Nah biasanya Local area network Itu ada yang Mengorganisasi Atau ada yang Maintain Ada yang Mengatur Jadi under Ada administrasernya lah Gitu Nah itu Sebagai local area network Bisa local area network Itu sifatnya adalah Rumah begini Small office Home office Atau perusahaan Satu perusahaan besar Atau perusahaan cabang Nah Teknologi-teknologi Yang dipakai di dalam Local area network Itu teknologi Local area network Nah kalau Wide area network Dipakai teknologinya Untuk menghubungkan Antara satu local area network Dengan local area network Yang terpisah Secara geografis Geografisnya itu Bukan terpisah Satu meter Dua meter Sepuluh meter Tapi memang jauh Puluhan kilo Atau ratusan kilometer Nah maka Diperlukan satu Teknologi lain Yang bisa menghubungkan Antara satu Local area network Dengan local area network Lain Maka disusah sebagai Wide area network Makanya Namanya wide Wide area Karena memang Menghubungkan Antara Satu Atau dua Jaringan yang Sangat besar Nah biasanya Yang memaintain Yang mengurus Wide area network Ini adalah Telecommunication company Atau telco Ya Makanya Kita Kalau perusahaan-perusahaan itu Pengen Bisa menghubungkan Jaringan Headquarters Atau Headquarter atau apa Kantor utama gitu ya Dengan kantor cabang Nah itu Kita harus menghubungi Telecommunication company Biasanya memang seperti itu Jadi seperti kayak bank gitu ya Bank itu kan punya cabang Banyak gitu kan Untuk bisa melayani dengan baik Berarti mereka akan Menghubungkan Setiap cabang itu Dengan kantor pusat Atau pusat database mereka Oke Nah ini adalah Kelebihan dan Ya istilahnya Definisi antara Local area network Dengan wide area network Oke Nah Teknologi Local area network Itu biasanya kecepatannya tinggi Makanya 1 gig BPS Atau yang sekarang Paling baru Kalau kita Kita pakai ethernet adalah 10 gig BPS Ya kan Tapi Ada gak Yang dari satu kantor Ya kan Dari satu kantor itu Terus langganan Ke telco Saya langganan 1 gigabit per second Nah Ada gak kira-kira Perusahaan bapak Atau Kantor Sekolah Gitu Universitas Rasanya jarang ya Pak itu ya Kalau 1 giga Kayaknya juga gak ada Belum ada Makanya karena Sebabnya mahal Makanya teknologi Yang dipakai Wire network itu Biasanya lebih Lebih lambat Dibandingkan dengan Teknologinya yang dipakai oleh Local area network Sebab apa Sokal area network ini Teknologinya Dibeli sendiri oleh Perusahaan itu Dibeli sendiri oleh Perusahaan itu Kemudian Letaknya itu juga Mereka bisa kontrol Supaya tahan lama Maintenance-nya juga Bagus Bisa Bisa mudah Bisa tahan lama Jadi makanya teknologi itu Jadi lebih murah Tapi kalau Telco ini kan berarti Dia harus Gali jalan Belum lagi nanti Ada banjir Ada tanah longsor Jadi risikonya besar Sehingga teknologi ini Jadi lebih mahal Dan kecepatannya juga Lebih rendah Nah Biasanya nanti Local area network ini Tersambung dengan ISP kan Untuk pergi ke internet Nah Antara satu ISP Dengan ISP lain itu Mereka berkomunikasi Saling Saling tersambung Maka itu Sebagai internet Nah internet sendiri ini Supaya bisa dipakai bersama Makanya bisa ada yang Mengatur Ada grup-grup yang Mengatur Teknologi Supaya Menjadi standar Bersama Supaya bisa pakai bersama Di dalam internet tersebut Nah salah satunya ini Salah tiganya deh Nanti ada dibahas sendiri Lebih lejit Di sana Nah ada istilah lain Network Istilahnya itu bukan Land dan One Tapi ada istilahnya Intranet Extranet Dengan internet Kalau intranet Istilahnya dalam satu Administrasi Dalam satu Kontrol Administrasi yang sama Itu sebagai intranet Kalau Biasanya satu perusahaan Satu organisasi Itu sebagai intranet Tapi kalau Sudah mulai digabungkan Dengan Karena kita bekerja sama Dengan orang lain Jadi Satu perusahaan itu Memperbolehkan Orang lain itu Mengakses Pada Resources Sumber daya Network mereka Yang ada dalam network mereka Sampai pada batasan tertentu Nah itulah yang disusul Sebagai Extranet Jadi extranet itu Agak lebih luas Dibandingkan Dibandingkan dengan intranet Biasanya dalam extranet itu Akan ada beberapa Intranet yang mereka saling Berkomunikasi Satu dengan lainnya Nah kalau yang lebih besar lagi Skalanya global itu Sebagai Internet Nah tentu saja Semakin keluar Berarti kalau dari segi security Semakin Untrusted Tidak bisa dipercaya Kira-kira seperti itu Nah internet connection Bagaimana cara Mengoneksi internet Ya Bapak Ibu harus Ke ISP Kalau dari rumah Dari office yang kecil Bisa pakai DSL Kalau di Indonesia Ada apa Speedy Nah rata-rata Asymmetric DSL Asymmetric itu artinya Yang downloadnya Download dengan uploadnya Berbeda kecepatan Biasanya pakai itulah Lalu bisa pakai kabel Kabel ini Di sini adalah TV cable Rasa rata Sebagian besar TV cable Oke Atau selular Nah ini paling banyak Di sekarang Pakai 4G Yang akan berubah Ke 5G 4G LTE Ya kan Nah kalau yang kaya Bisa pakai satelit Ya kan Di Di Malaysia ini ada Ada ini ya Apa namanya Ada TV satelit Namanya Astro Gitu Nah Saksit saya datang 2013 Sampai tahun Lalu 2020 Itu Ini hanya melayani TV aja Astro Tapi terus Ketika Covid Pandemik Orang kan Pengen ini ya Pengen bisa dapat Akses internet Karena semua Bekerja di rumah Ada tempat-tempat tentu Yang gak punya Sambungan 4G Jadi tempat-tempat tentu Sambungannya cuma 3G aja Memang hanya bisa Untuk Untuk ini Untuk Setting Bagian besar Masih seperti itu Ada ya Kecitar 50% Nah Tapi mereka bisa Nonton Astro Jadi akhirnya Astro Akhirnya melayani Apa namanya Internet juga Sejak dari tahun 2020 Jadi bisa pakai Kalau mau langganan Saya pun ada Kalau mau langganan Internetnya bisa pakai Cuma ya Harga Harga yang mahal Atau Zaman dulu Saya rasa Sudah jarang yang pakai Dialpon Itu untuk Rumah Atau kantor-kantor kecil Tapi kalau untuk Bisnis internet Apa namanya Yang memerlukan Kecepatan lebih tinggi Terus Dedikasi Terus kualitas yang lebih Kualitas service yang Handal Nah biasanya mereka Menggunakan List line Atau pakai Metro Ethernet Metro Ethernet itu Ethernet antara Satu kota dengan Kota Apa namanya Dalam satu kota Satu kota besar itu Biasanya punya Jaringan Metro Ethernet Ada lagi Atau bisnis Kalau terpaksa pakai DSL pun Ada yang Bisnis DSL Biasanya sih Biasanya ya Upload dengan Downloadnya sama Jadi Symmetric DSL Kecepatannya pun Lebih tinggi Yang kalau Perusahaan yang kaya Ya mau gak mau pakai Satellite Itu bisa dipakai Nah Masalahnya sekarang ini Network ini Bukan dipakai untuk Nganter data saja Tapi bisa Nganter data Bisa nganter suara Dan bisa mengantar Gambar Gambar yang mana nih Telephone network Broadcast network Ini video ya Jadi semua Data ini Akhirnya masuk Kedalam satu Jaringan yang sama Dulu kan Jaringan untuk Video beda Jaringan untuk Voice Telephone beda Jaringan data beda Tapi sekarang Semua udah gabung Jadi satu Itu jadi tambah kompleks Karena nanti perlu Ada namanya QS Ada prioritas Dalam sebagian Data View choice And video Semua sekarang Masuk dalam satu Jaringan yang sama Nah sekarang gini Itu pengenalan saja Begitu pentingnya Dan bagaimana Jaringan Device Atau perangkat-perangkat Yang menyusun Jaringan komputer Nah sekarang baru kita Kita gak cuma Seperti itu ya Mengetahuinya secara Dasar gitu Tapi yang kita perlu Karena kita sudah orang Yang akan Bekerja di bidang Jaringan komputer Sebab kita perlu Bagaimana Mengetahui bagaimana Sebetulnya proses Komunikasi antara Satu device Atau satu perangkat Dengan perangkat yang lain Katakanlah Kalau kita cuma punya Dua komputer nih End device End device Gak ada intermediary device Seperti orang berbicara Terus disambung kabel Gini Bagaimana mereka bisa Berkomunikasi Nah Kalau Pengalaman saya Sebetulnya Proses komunikasi Di komputer itu Itu meniru Proses komunikasi Di manusia Jadi kalau kita Mau berkomunikasi Katalah kita Sebagai pengirim Pengirim Atau orang yang Memulai pembicaraan Maka proses komunikasi Itu bermula dari Membuat ide Ini kalau saya tanya Kalau saya punya waktu lama Bisa saya akan tanya Gimana kita berkomunikasi Jawabannya macam-macam Bapak Ibu Ada yang bilang Buka mulut aja Keluarin suara Gitu kan Tapi jarang yang berpikir Mulai dari sini nih Bagaimana kita menciptakan Ide Ide untuk Pesan itu gimana Itu mulai disitakan Ya kan Kalau gak ada pesannya Gitu Gak ada pesannya Gak ada yang dikirim Jadi yang dianggap Komunikasi oleh kita itu Sudah langsung keluar dari mulut Itu yang dianggap Sebagai komunikasi Padahal tidak gitu Mulai dari Ketika kita membuat pesan Ya kan Ketika membuat pesan pun Ketika kita ada ide Ada ide Saya mau ngomong tentang Cerita saya tadi pagi Pengalaman saya tadi pagi Dapat duit Satu juta Di tengah jalan Bukan lagi itu kan Nah itu kan Sudah ide itu Tapi kan belum Belum bisa langsung keluar di mulut Kalau cuma ngomong duit Satu juta gitu kan Gak mungkin Jadi Pertama dia harus mencari lagi Kata-kata yang sesuai Untuk Mengekspresikan Ide itu Gini kata-kata Apalagi kalau kita tahu Yang diajak ngomong Mungkin bukan se-level kita Mungkin lebih tua Atau lebih muda Berarti kan kata-katanya Harus dipilih kan Belum lagi pilih kata-katanya Pun harus mikir Saya mau pakai bahasa apa Yang bisa pakai bahasa daerah Kan berarti Harus mikir pakai bahasa Indonesia Bahasa daerah Bahasa Inggris Bahasa lain lagi Jepang Mungkin ada bahasa Korea Ada yang bisa gitu kan Harus milih dari Kata-kata sesuai dengan Bahasa tersebut Kalaupun sudah seperti itu Harus ngikutin grammar-nya Grammar bahasa Indonesia SPOK Grammar bahasa Jepang Kata kerjanya ada di belakang Ya kan Nanti kalau grammar Negara-negara Eropa Arab Harus ngenalin Benda itu laki-laki Atau perempuan Belum lagi nanti Kata kerjanya Kalau di Arab kan Lebih iri lagi ya Apalagi untuk Untuk single Singular Terus perular Dan lain sebagainya Nah itu harus kita ikuti Nah kalau udah Tersusun kata-katanya Di dalam otak Kita kan dalam komunikasi Dalam otaknya Kan harus dikeluarkan Ya kan Dikeluarkan kita Ngeluarkan malah di mulut Nah kalau orang bilang Gimana cara Ngeluarkan mulut Ya tinggal buka Buka mulut aja pak Bibirnya dibuka Ma Gitu kan Tapi kalau saya cakap Kalau Itu komunikasi Enggak pak Terus gimana Ya harus digera-gerakin dong Mulutnya lidahnya Oh ya Jadi Proses itu Rumit ya Bapak Ibu Gitu Sekarang kalau Saya menggerakkan lidah Seperti ini Digerakin Gitu Tidak ada Tekanan udara Dari paru-paru keluar Ya gak bisa Ya kan Gak bisa keluar Suaranya gak jelas Dan lain sebagainya Oh belum lagi Kalau Tiba-tiba Kita berbicara Di sela-sela kita Ada Pintu Karet Gitu ya Dan pintunya ketutup Gitu Sehingga udaranya Tidak bisa merambat Itu masalah lagi Belum lagi Pas lagi kita berbicara Tiba-tiba ada Lagi di pinggir jalan Berbicara Nyampaikan pesan Tiba-tiba Sebelah Ada truck Atau bus Terlalelet Suaranya kenceng banget Berarti ada data yang hilang Ada data yang tidak sampai Ada kata-kata yang tidak didengar oleh si penerima Kalau kita Gampang saja kan Manusia Eh tadi Gak kedengeran Bisa diulang Kalau di komputer gimana Ya kalau komputer Ya sama aja pak Diulang Oke Tapi sekarang bagaimana Cara Anda bisa membayangkan Komputer itu tuh Tau Bahwa saya gak terima data yang ini Gitu kan Kemudian dia harus meminta lagi data itu Kepikir gak Komputernya sendiri gak tahu Kalau dia mau dikirimin message Dipikirin berapa banyak kan Mau dikirim pesan berapa banyak Bagaimana dia tahu Kalau ada pesan yang hilang Nah itu juga Jadi masalah sendiri Ya kan Terus Bagaimana si Apa namanya Si penerima tahu Kalau Katanya Kalau si Si pengirim tahu Kalau penerima itu Sudah menerima pesannya sendiri Nah itu proses yang rumit ya Bapak Ibu Kita aja komunikasinya adalah Face to face aja sudah Banyak yang harus kita pikirkan Belum lagi kalau Komunikasinya berantai Seperti dipakai dalam Game-game outbound gitu ya Ada 10 orang 15 orang Berjejer Nah pesannya dari Dari orang pertama gitu Dikirim apa gitu Saya makan Nasi Arab gitu Contohnya gitu kan Sampai sana Jadi saya tidur Di Arab Jadi susah banget gitu Sampai di ujung Nah itu Komunikasi di dalam internet Seperti itu Harus melalui Intermediary devices Baru sampai di end devices Nah ini yang Perlu kita Perlu kita Pikirkan Di dalam proses komunikasi Jadi kalau Kita analogikan Proses komunikasi manusia Itu kayak gini Sekarang kita mikir Gimana hal ini itu Bisa kita dapatkan Apa namanya Keterampilan Untuk berkomunikasi ini Tahunan pak Gitu Puluhan tahun Gitu ya Untuk bisa Mengkomunikasikan Bisa berkomunikasi Dengan baik Untuk mengeluarkan Kata-kata yang tepat saja Artikulasi yang tepat saja Ada anak 10 tahun Masih cedal gitu kan Gitu kan Itu juga bisa Gitu kan Nah Belum lagi Harus menyusun kata Membeli kata Itu perlu latihan Dan database yang sangat besar Masa kita mau Membiarkan komputer Belajar 10 tahun Kan enggak Jadi kita harus Mencari teknologi Yang bisa Melakukan Hal yang kompleks ini Supaya bisa Diterapkan Di SIN Nah Makanya Untuk mengatasi Hal yang kompleks itu Maka kita menggunakan Model 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 yang dipilih Adalah layer model Jadi model-model Dengan lapisan Nah Ada dua Layer model Yang pertama adalah Open System Interconnection OSI Atau TCPIP TCPIP Transmission Control Protocol Garis Miring Internet Protocol Reference Model Ada dua Sekarang pertanyaannya Kenapa kita Memerlukan Menggunakan layer model Enggak satu model aja Satu layer Sulut Langsung semua tugas-tugas Yang kompleks Dibuat Ternyata gini Nanti di setiap Di setiap Lapisan ini Atau layer itu Ada namanya protokol Protokol itu Kayak aturan Aturan komunikasi Seperti tadi kan Kalau kita mau Berkomunikasi kan Kita harus pakai Kata yang kita sepakati Bahasa yang kita sepakati Nah setiap bahasa pun Punya aturan Grammarnya sendiri kan Kata bahasanya sendiri Kalau kita ngomong Pakai bahasa Indonesia Kemudian Grammarnya pakai Bahasa Jepang Dimana Kata kerjanya ada di belakang Nah itu jadi masalah Orang jadi gak ngerti Kalau orang masih Masih bisa Mengira-ira gitu kan Tapi kalau kompleksien kan Gak bisa mengira-ngira Seperti itu Nah akhirnya Sehingga Kalau Kita menggunakan layer model Itu Bisa membantu Orang yang ingin membuat protokol Gitu ya Jadi mereka bisa Bisa bikin Ketanggara Oh saya mau bikin protokol Untuk di application layer Maka mereka Dia hanya perlu memikirkan Application layer tugasnya apa Terus dia bikin protokol itu Sesuai dengan tugas Di setiap lapisan Terus kedua Foster competition Jadi ada kompetisi Jadi kalau perusahaan A Bikin Katakanlah Protokol Atau produk Untuk protokol Layer 1 Kata layer yang atas Application layer Maka Perusahaan lain juga bisa bikin Produk yang sama Untuk application layer Nah karena ada persaing ini Maka Harga jadi lebih murah Ya kan Yang diuntungkan adalah Konsumen Asal kualitas sama ya Terus kedua adalah Kalau ada perubahan Atau ada orang yang membuat Satu teknologi Katakanlah Saya mau buat teknologi baru Di application layer Maka dia konsentrasi Di application layer Dan dia bisa menggunakan Teknologi yang ada Di layer-layer yang lain Dan tidak mengganggu Teknologi di layer-layer yang lain Jadi kalau ada masalah Nanti ketika ada masalah Ketika dia coba masalah Jadi memang dia tahu Bahwa masalahnya bukan Di transport layer Bukan di internet layer Bukan di network access Tapi memang di Application layer yang Dia modifikasi Nah kedua adalah Provide a common language To describe network function And capability Jadi setiap layer ini Punya fungsi-fungsi sendiri Yang fungsi-fungsi itu Menjadi standar bersama Di antara Para Di antara Para Vendor Di antara Di antara Para Vendor Di antara Para Researchers yang Membuat Function Network tersebut Produk-produk Di dalam network tersebut Nah ini adalah Fungsi setiap Layernya Untuk OC Jadi application layer Berfungsi untuk Memproses Komunikasi Jadi kalau saya bilang Ini adalah tempat Kita mengirim Membuat Membuat Dan menerima Pesan Memproses Pesan Jadi kalau Membuat itu berarti Di sisi pengirim Jadi sisi pengirim Yang bertugas Untuk membuat Pesan Create pesan itu adalah Application layer Kalau Di sisi penerima Berarti dia Fungsinya nanti Menerima pesan tersebut Dan menginterpretasikan Pesan ini Maksudnya maunya apa Makanya kalau Dikatakan Application layer ini Adalah Layer yang paling dekat Dengan pengguna Pengguna itu Bisa Manusia Atau bisa juga Server atau Mesin Nah itu Application layer Jadi kalau kita Buka browser Kemudian kita Ngetik www Alamat Netaket.com Nah itu Sebetulnya itu adalah Application layer Paling dekat dengan kita Nah itu fungsinya Yang kedua adalah Presentation layer Nah layer yang di bawah Itu akan memberikan Layanan kepada Application layer yang di atas Dan Setiap Layer punya fungsi Masing-masing Jadi kalau fungsi Dari setiap layer ini Digabung jadi satu Ya kan Maka itu sudah Merepresentasikan Proses komunikasi Manusia yang kompleks Tadi Jadi Proses manusia yang kompleks Tadi kan Ada dalam otak kita Satu gitu kan Tapi kalau di Otak kita ini Karena sangat kompleks Sangat ini Mereka bisa Sliwer-sliwer gitu Nah Tapi mesin Atau program kan Harus terstruktur Makanya dibuat Lapisan-lapisan itu Dan setiap lapisan Punya fungsi Satu fungsi Masing-masing Yang mewakili Salah satu fungsi Proses komunikasi Yang kompleks tadi Jadi Untuk bisa berjalan Melakukan proses komunikasi Yang bagus Antara dua mesin Atau dua perangkat Maka mereka Harus menggunakan Kesemua lapisan itu Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Pakai layer Tujuh Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Tidak bisa Karena apa Karena Prosesnya itu Harus melalui Kesemua layer itu Sehingga layer yang di bawah Dia memberikan Layanan kepada layer Yang di atas Nah contohnya gini Nah kalau Aplication layer Fungsinya untuk Membuat pesan Ya kan Tapi pesan itu Dalam bentuk yang Hanya bisa mungkin Dibengerti oleh Aplication layer Nah percentual layer itu Akan Meremportasikan Di dalam Data yang Yang sama Yang general Kalau gambar Oke Kamu pakai apa JPEG Oke saya akan Pertanyaan dalam bentuk JPEG Oh ini Apa namanya Kodenya UTF berapa Saya pakai UTF berapa Kalau yang Masih menggunakan Internet di tahun 90-an Atau jauh 20-an 2000-an Itu Di browser itu Pasti ada Encoding Atau decoding Decoder Karena dulu Kalau orang Mau bikin website Pakai tulisan Jepang Biasanya mereka Menggunakan decoder Japanese berapa Kalau Arab Pakai Arabic berapa Sampai akhirnya Suatu saat Dibuat satu Decoder yang Universal UTF 8 UTF 16 Yang dipakai Untuk Meresimpasikan Hampir semua Karakter Jadi sekarang Jarang kita Menemukan lagi Browser yang Ada Menunya Terus Untuk decoder Nah itu Sebetulnya Contoh Contoh Representation Kalau pakai Firebox Masih ada Extension yang Bisa mengeluarkan Decoder itu Karena kalau saya Nggak jadi kelas Saya ngasih tau Ini contoh Representation Saya buka Katakanlah Website Arab Kemudian decoder Diganti Ke decoder Jepang Otomatis Nggak bisa Kebaca Itu representasi Nanti disini Ada Inscription Description Description Inscription Semua ada Di presentation Lalu session Ini Menage data Layer exchange Memberikan Layanan Kepada ini Jadi application Tidak tau Bagaimana Cara Merempresasikan Data Kemudian Presentation ini Walaupun dia bisa Tau cara Merempresasikan data Dia nggak tau Gimana cara Memanage Data exchange Nah ini yang paling Susah ya Nerangin session Sebab Karena dalam dunia Nyata kita Nggak pernah Ngelihat session Itu seperti apa Jadi kalau Boleh dibayangkan Session itu Seperti session Dalam web service Bapak ibu sekalian Kalau kita Login ke Satu web Web service Atau katalah Kita login ke Marketplace Terus kemudian Kita milih-milih Masukin dalam keranjang Ya kan Walaupun Web browser kita tutup Kita buka lagi Dia masih kenal kita Dan isi keranjangnya Itu nggak hilang Nah itu Bisa dianggap Seperti itu Jadi maintenance Komunikasinya Tadi sampai mana ya Komunikasinya Oh udah sampai sini Itu kerjaan session Lalu Walaupun Session layer ini Fungsinya untuk Memaintains komunikasi Session ya Tapi mereka Nggak tau Gimana sebetulnya Cara Mengirimkan Jadi cara Cara kita Memulai komunikasi Itu nggak ngerti Cara mulai komunikasi Terus kalau ada Error Dan sebagainya Itu nggak ngerti Jadi itu tugasnya adalah Tugasnya transport layer Makanya disupport oleh Transport layer Mulai dari Disegmentasi Dipejah kecil-kecil Kemudian di transfer Di Reassemble Digabung lagi Dan sebagainya Itu tugasnya transport layer Termasuk disini nanti ada Error correction Dan flow control Jadi kalau Tadi kecepatan nih mas Jadi ada Orang yang Pembicaranya Berbicara sangat cepat Yang Pendengarnya Pendengarnya sangat lambat Atau Lebih lambat Daripada ini Maka si pendengar Pasti akan bilang Eh tolong dong Jangan cepat-cepat Pelan-pelan Nggak ngomong Bisa nggak ngomongnya Pelan-pelan Nah itu Flow control Itu tugasnya dari Transport layer Terus kalau ada Pesan yang tidak sampai Terus Minta lagi gitu ya Si penerima itu Minta lagi Yang minta itu adalah Bagian transport layernya Si penerima Untuk minta kepada Transport layernya Si penerima Tolong dikirim lagi dong Nomor sekian Paket nomor sekian Sampai paket nomor sekian Nanti kita akan bahas Lebih detail di transport layer Yang ketiga adalah Walaupun transport layer Tahu gimana cara Komunikasi Cara menyampaikan pesan Tapi dia nggak tahu Pesan itu gimana Dikirimnya Lewat mana Jadi seperti kita ini Kita tahu gimana cara Nulis surat Bagaimana cara Mengalamatkan surat Nyampul surat Si perangkul Dan sebagainya Nulis alamat tujuan Alamat ini Tapi kita nggak tahu Gimana cara Membawa surat ini Dari kantor pos Terdekat di rumah kita Sampai ke Kantor pos tujuan Atau sampai rumahnya Si penerima Nah Paket lewat jalur Yang mana yang terbagus Terbaik Itu adalah tugasnya Network layer Jadi Setiap layer di bawah ini Dia memberikan support Yang di atasnya Nah nanti Walaupun si network layer Tahu bahwa Oke mas Kalau mau ke Jakarta dari Surabaya Bapak dari sini Pergi ke Semarang dulu Semarang di Cirebon Dari Cirebon sampai Jakarta Pakai mobil Pakai truk Atau pakai bus Kalau pakai pesawat Langsung aja dari Surabaya Naik pesawat Langsung sampai Jakarta Dia tahu gitu Tahu gitunya nih Tahu rutenya yang betul Best partnya harus lewat sana Tapi dia nggak tahu Gimana caranya Supaya bisa sampai dari Surabaya ke Semarang Nah dia nggak ngerti itu Pakai apa ya Dari Jakarta ke Semarang Eh dari Surabaya ke Semarang Dia nggak tahu Nah itu tugasnya Tugasnya data link Makanya data link ini Nanti tugasnya adalah Exchange data Into common media Medianya apa Gitu Kalau medianya kabel Copper Maka tugas data link Nanti akan menyesuaikan Menggunakan formatnya kabel Gitu Datanya akan disusun Dalam formatnya kabel Lalu kalau pakai fiber Nanti datanya akan disusun Dalam formatnya Siapa Si fiber Seperti kita Kalau Oke Pak Saya tahu nih Network layer bilang ya Nanti berarti dari sini Harus ke Semarang ya Pak Nanti sampai Semarang Ke Cirebon Nah kata orang yang Mau bawa barang itu Oke Pak Beres Terus kata orang barang Oke saya mau bawa pakai Pake mobil aja Berarti lewat jalur jarat Ya kan Jadi dia nanti yang tahu nih Gimana cara masukin barang ke mobil Gimana cara menjalankan Menjalankan mobil Dia yang tahu Nah itu adalah Fungsinya Data link layer Atau pakai kapal Pakai kapal Dari Surabaya Sampai Semarang Ya kan Nah itu Bisa juga Seperti itu Dilakukan Jadi Akhirnya Diberikan kepada orang Yang bisa Menggunakan kapal Bisa Mengendari kapal Mengendari kapal Jadi Intinya begitu Nah baru nanti Physical layers Itu baru Mengaktifkan Mengubah Sinyal yang 0101 Representasi data 0101 Itu ke dalam bentuk sinyal Yang sesuai dengan Medianya apa Nah itu Kalau ikut Referensi model OSI Seperti ini Dan ini adalah Referensi yang paling Paling mudah Untuk menyerangkan Karena sebab Semua Proses kompleks Komunikasi itu Bisa Diresultasikan Di dalam satu Layar-layar ini Cuma Masalahnya Ada model lain Ada model lainnya Itu adalah model TCPIP Nah Perbandingan antara Model TCPIP Dengan OSI Itu seperti ini Dimana Tiga layer teratas OSI model itu Sama dengan Satu layer Di TCPIP model Yang namanya Application layers Nah transport Sama dengan transport Network sama dengan networks Dan Data link layer ini Itu masuk ke dalam Network access Lalu apa Fungsinya Tugasnya Application layer Iya tugasnya Application dan TCPIP model Ini adalah Merangkumi Ketiga Merangkumkan Semua tugas-tugas Ketiga layer OSI model Yang ada di sini Nah sekarang Kalau mungkin Ada yang bertanya Kira-kira Apa yang dipakai Di dalam internet Sekarang Yang mana Pak Apakah OSI Atau TCPIP model OSI model Itu tidak pernah Dipakai Di dalam dunia Sebenarnya Jadi dalam internet Sekarang ini Yang dipakai adalah TCPIP model Walaupun nanti Di dalam bukunya Kurosa and Rose Disebutnya Istilahnya bukan TCPIP model Disebutnya Internet Stack Protocol Nah dan kemudian Di sini Dipisah ya Anda pakai SES dipisah Link layer Dengan Physical Jadi dia punya Lima layer Ada juga yang begitu Memang Sebab memang Teknologi di link layer Dan ini memang Sangat besar Beda antara LAN dengan WAN itu Teknologinya Salah satunya D-link layer Tapi untuk Cisco Dia menggunakan Inilah Bapak Ibu TCPIP Model Nah Tadi seperti saya bilang Untuk setiap Layer Setiap layer itu Dia punya protokol Masing-masing Ada protokolnya Sendir-sendiri Jadi antara Pengirim Sender Sender Dengan Receiver Di setiap Layernya itu Kalau mau berkomunikasi Mereka harus Menggunakan protokol Yang sama Jadi kalau sendernya Ngirim di aplikasi Lair pakai HTTP Maka di Receivernya Harus pakai HTTP Terus kalau nanti Transfer layernya Pakai TCP Si penerimanya Juga harus pakai TCP Nah ini Protokol itu Boleh dianalogikan Sebagai bahasa Jadi kalau kita ngomong Harus pakai bahasa Yang sama Nah Dengan bahasa Itulah Kita akan ada Aturan yang sama Aturan yang sama Seperti apa Kata-katanya sama Makna Artinya katanya Juga sama Grammernya Juga sama Jadi ada aturan-aturan Yang Mengikat Di dalam protokol itu Makanya kalau kita Bicara di sini Adalah The rules Yang paling penting Nanti Kita akan Dalam Akan menggunakan Aturan-aturan itu Dalam Komunikasi kita Nah kalau kita lihat Secara fundamental Dalam proses komunikasi Itu ada tiga komponen Tiga elemen Pengirim Penerima Sama media Jadi kalau manusia Seperti ini Media antara manusia Dengan manusia Adalah udara Kalau antara Komputer dengan komputer Bisa tiga tadi Bisa Copper Tapi sebenarnya Medianya itu Elektrik Elektrik Terus ada Light Cahaya Itu adalah fiber Dan ada microwave Ini bukan Untuk mengangatkan Makanan ya Tapi gelombang Pendek Ini medianya Ada pengirim Ada penerima Ada pengirim Ada penerima Nah nanti pesan itu Akan dikirim Dari pengirim Ke penerima Melalui media tersebut Itu komunikasi ini Nah sehingga Untuk itu Kita perlu ada Aturan Aturan-aturan Disebut sebagai Protokol Protokol Dan di dalam Protokol itu Akan ada aturan Yang memungkinkan Komunikasi itu Bisa berjalan dengan Baik Dan aturan itu Berbeda-beda Tergantung dari Protokolnya Makanya kita akan Masuk ke dalam Protokol Nah makanya Apa yang Yang ada di dalam Protokol Adalah inilah Seperti saya sudah Bilang tadi Ada grammar nya Sama Ada timing Speed nya Sama Ada acknowledgement Konfirmasi Bahwa si Penerima itu Sudah dimasukkan Atau belum Ada identifikasi Bahwa ini Pengirimnya siapa Penerima nya siapa Itu semuanya Ada di dalam Rule Atau protokol Tersebut Nanti di dalam Protokol itu Biasanya akan Itulah Harus Menyepakati Beberapa hal ini Encoding Formatting Size Timing Delivery Options Nah itu ada Semuanya di dalam Di dalam materi Saya tidak Tidak Apa namanya Tidak akan membahas Ini secara detail Karena itu Sifatnya adalah Apa ya Definisi Jadi kalau dibaca Dipahami Itu otomatis Ngertilah Bapak Ibu Baca aja Itu bisa jawab exam Tapi itu intinya Seperti itu Nah karena Di setiap protokol itu Setiap lapisan itu Punya protokol Masing-masing Maka biasanya Nanti ada Namanya Protokol suite Protokol suite Adalah istilahnya Gabungan Protokol Atau paket Nah paket protokol Nah paket protokol itu Yang sekarang kita kenal Sebagian besar adalah Tis BIP Pada sebelum ini Memang ada lagi Protokol dari Apple Protokol dari Novel Network Tapi sekarang ini Yang Novel Network Dengan Apple ini Sudah jarang dipakai Kecuali Apple Talk Beberapa masih dipakai Untuk produk-produknya Apple Tapi internet sendiri Sebagian besar Dia akan menggunakan Yang TCP IP ini Nah di dalam TCP IP ini Setiap Layernya itu Ada protokol-protokol Masing-masing Ya kan Dan biasanya Nanti dipasangkan Antara Protokol Di application layer itu Dengan Transport layer Dengan internet layer Dengan network access itu Akan dipasangkan Jadi namanya Protokol Stack atau switch Nah kita ambil contoh Untuk masalah Web server Untuk masalah web server Application layer itu Kita pakai HTTP gitu ya Nah HTTP itu Di bawahnya Dia akan Menggunakan TCP Dan di bawahnya TCP Akan menggunakan Internet protokol IP Dan di bawah Internet protokol Akan menggunakan Internet Ini untuk Local and Network Makanya disini Pakainya Network access Tadi ada pertanyaan Pak? Tadi ada Q&A ada Pak? Tadi ada semacam Pesan keluar satu Kita lihat Apakah ada real sessionnya itu Selalu dipakai Atau ada yang bisa Dilihat Oke Apakah real session itu Selalu dipakai Atau ada yang bisa Lewat Nah inilah Jadi kalau kita Balik ke TCP IP ya Bapak Ibu Ini kan Application ini Application ini kan Gabungan dari Tiga Layernya OC ya OSI gitu ya Nah Nah ketika Dalam implementasi Yang sebenarnya Gitu ya Application ini Biasanya software Gitu Atau Coding Sebentar ya Papi ya Sebentar Boleh Sebelum Tadi Sampai Sampai Oke kita lanjutkan Maaf Biasa kalau di rumah Kerja from home Mulan di sini Hujan dari tadi malam Jadi internet koneksi yang Biasa kita pakai Kadang nyambung Kadang tidak nyambung Layer OSI Terkadang gini ada aplikasi Yang tidak memerlukan session Jadi memang Ada nanti tugas-tugas tertentu Dari ketiga layer ini yang memang Tidak dibuat oleh Si developer Jadi tergantung keperluan mereka Atau Yang memang dia Ada yang perlu session layer maka dia pakai Session layer di sini. Tapi ada yang tidak perlu Session layer maka mereka Tidak menggunakan function session layer Di tempat tersebut. Tapi kalau Di sisinya si siapa si TIS VIP Ya nggak ngaruh gitu ya. Karena itu juga option Jadi bisa saja session layer itu Tidak dipakai Terus pertanyaan yang kedua Dari Ini Bapak atau Ibu Denar Bapak Denar Bapak Denar ya Bapak Link layer itu namanya error Detection Jadi dia mendeteksi Frame itu error atau nggak Kalau error dibuang Nggak diproses Tapi dia nggak membetulkan Tidak memperbaiki error itu Nah kalau yang betul-betul memperbaikinya Itu ada di transport layer Itu Yang saya tahu bedanya gitu Makanya kalau di transport layer Kita nyebutnya error correction Kira-kira kayak gitu Makanya kalau yang di sini ini Kita sebagai Check some error ya Check some error Dia bilang Oh saya tahu Errornya ada error gitu Tapi setelah itu Ya kalau ada error ya sudah Saya nggak mau ngurusin Di drop Daripada sudah error Dinaikin ke atas gitu ya Dinaikin ke network layer Dinaikin ke transport layer Mendingan di stop dulu Di Di data link layer Coba memang Nanti kalau kita bicara Tentang pengiriman transmisi Di media itu Interferensinya sangat banyak Interferensi sangat banyak Makanya Ketika kita menemukan Teknologi yang lebih bagus Seperti teknologi fiber Yang dengan cahaya itu Yang gimana Errornya Lossnya kecil Maka Nanti proses-proses Yang namanya error correction Itu jadi semakin Semakin kecil Atau Kemungkinannya sangat Sangat kecil Oke Mungkin itu ya Menjawab Pak Denar Nah Balik lagi ke sini Nah kita Ambil contoh nih Untuk web gitu ya Application pakai HTTP Transmission pakai TCP Internet protokol pakai IP Ya kan Lalu Network actionnya pakai Ethernet Maka ini nanti Disus sebagai Stack Protokol stack Jadi gabungan Pasti kalau HTTP Pasti pakai TCP Kalau TCP nanti Di layer 3 nya Di internet layer nya Pakai IP Ya kan Nanti di bawahnya Kalau kita pakai Local Learning Network Biasanya pakai Ethernet Jadi jadi satu stack Kumpulannya seperti ini Dan fungsinya Di setiap ini Mereka fungsi Punya fungsi masing-masing Punya aturan masing-masing Nah nanti di sisi penerima Penerima di application layer Dia hanya kenal HTTP juga Di penerimanya lagi Yang lain di transport layer Ya kenal TCP saja Oke Ini adalah contoh Protokol switch Yang ada di Di TCP IP model Saat ini Di application layer itu Ada Apa namanya Banyak protokol Yang ini diklasifikasikan Untuk berdasarkan fungsi dia Jadi kalau Untuk name server Ada protokol Namanya DNS Untuk email Ada namanya SMTP Pop3 E-map Untuk file transfer Ada FTP STP TFTP Untuk web service Yang sendiri Ada HTTP Ya kan Ada HTTPS Yang sekarang baru itu Ada REST Ya kan REST itu Ternyata application layer Baru sadar Oke Host config Ada DHCP VC4 VC6 Ada Slack Ya kan Untuk transport layer Yang terkenal Nanti ada TCP UDP Ini saya Yang ditulis disini Adalah yang common Yang paling banyak dipakai Kalau aslinya Banyak sekali Jadi setiap vendor Atau setiap ini sendiri Kita katakanlah Skype Dia punya application layer nya sendiri Punya Apa ya Punya application layer nya sendiri Gitu Dan mungkin mereka Bisa punya Transport layer mereka sendiri Saya gak ngerti gimana Nah itu Fungsi mereka punya Cara mereka sendiri Untuk menggunakan Untuk keperluan mereka Nah Supaya Protokol itu bisa dipakai Bersama-sama Gitu kan Open Gitu ya Pakai Standar bersama Maka harus ada Open standard Maksudnya supaya kita Berbicara dengan bahasa yang sama Jadi seperti Open standard ini Seperti akhirnya Bahasa Inggris gitu ya Dimana orang-orang Oke Bersepakat bahwa Kalau kita mau berkomunikasi Antar negara Kita pakai bahasa Inggris Nah kira-kira seperti itu Nah Standar Yang mengurus Masalah standarisasi ini Banyak sekali Beberapa contohnya adalah Di sini Nah biasanya Standar organization itu Biasanya Sifatnya adalah Vandal neutral Jadi bukan bahasa vendor Sendiri gitu ya Walaupun antara satu vendor Dengan vendor yang lain Mereka mencoba untuk Memasukkan ide mereka Di dalam organisasi itu Itu terserah gitu kan Nanti siapa yang menang Jadi apa nanya Yang paling banyak fungsinya Dan paling appropriate Sesuai dengan tujuan Protokol itu Biasanya yang akan dipilih Terusnya non-profit organization Gitu kan Fungsi untuk Establish To develop and promote Untuk mengembangkan Dan mempromosikan Konsep Standar yang terbuka Oke Ada lagi pertanyaan di sini Kita lihat Oke Nah Nggak ada ya Nah sekarang gini Kondisinya Kalau tadi ada lapisan Banyak ya Bapak Ibu Ada lisan A B C D Nah iya kan Terus Ketika Itu Pesan itu Kan ada di atas Dibuat di atas Berarti kan dia akan Melewati Setiap lapisan itu Gitu ya Melewati setiap lapisan itu Dari atas sampai ke bawah Kemudian Di physical layer ini Baru ada kabel ya kan Kabel Menuju ke Penerima Ini sender ya Nah ini Receiver Nah penerima ini Dia akan menerimanya Bukan dari bagian atas Bukan dari Layer yang atas Tapi layer yang bawah Kemudian naik ke layer yang Di atasnya Sampai berubah menjadi data lagi Nah ini berarti prosesnya terbalik Dari bawah ke atas Untuk di sisi penerima Nah proses Apa namanya Transfer dari lapisan atas Di sisi penengirim ya Dalam atas ke bawah Di sisi pengirim ini Ini proses ini disebut Encapsulation Encapsulation itu Saya gak ngerti Cuma Boleh disetelahkan Pembungkusan Pembungkusan Jadi Encapting Jadi Di lapisan Pelapisan Tapi kalau nanti pakai pelapisan Layer lagi kan Ya Kita bungkus Nah Di sisi lain Ketika di sisi penerima Proses yang dari bawah ke atas itu Disebut De-encapsulation Atau ada juga dulu Cisco pernah pakai istilah Decapsulation Ini sesuai berapa ya Sesuai S1,2 kalau gak salah Sampai 3 masih pakai ini juga Tapi yang baru ini Dia pakai De-encapsulation Nah Kalau kita lihat Apa sih proses Encapsulation Dengan proses De-encapsulation ini Kenapa perlu dibungkus Apa bungkus yang dipakai Dan lain sebagainya Nah ini kita akan bahas di sini Jadi gini Sebelum kita masuk ke sini Saya buat analogi Saya punya bug Bapak Ibu Tolong jangan ketawa ya Gambar saya memang jelek Dari dulu memang fail Kalau gambar Oke Nah Ada bug di sini Di sini ada keran gitu Bapak Ibu Ada keran Ya kan ada keran Nah biasanya kita Ngisi bug ini Pakai keran ini Dinyalain gitu Buka kerannya Otomatis Bugnya terisi Tiba-tiba hari ini Kerannya rusak gitu Gak bisa diputer Gak bisa dibuka dan lain sebagainya Terus Jarak sekitar 20 meter Dari tempat tersebut Itu ada Keran lain Ada keran lain di sini Nah pertanyaan saya Bagaimana Bapak Ibu Memindahkan air Dari keran ini Kedalam bug Silahkan di jawab di chat Bapak Ibu Izin pindah device Pak Boleh Pak Pak Pakai 5 device juga boleh Pak Jadi ini ya Ada bug nih Ya kan Kerannya rusak Lalu 20 meter dari tempat Bug tadi itu Ada keran lain Gimana cara Mindahin air Dari keran yang 20 meter Jadi jarak 20 meter itu Kedalam bug itu Pakai selang Pakai ember Kadang pakai keranjang Pak ya Oke Nah deh Kalau disuruh milih Antara selang dengan ember Bapak pakai apa The best The best lah Yang paling bagus Bapak Ibu Rekan-rekan semuanya Milih apa Kalau ada dua pilihan Berarti kan tadi Ada yang jawab Ember dan selang ya Lah katalah gitu Ember selang Atau ada yang lagi Pakai bambu Pak Pakai pipa pralon Jangan pakai gayung aja Lama lagi Ya intinya gini lah Selang Pipa pralon Atau bambu Itu dianggap Selang lah Diwakili selang Kayung Ember Itu Atau mangkok Itu ya Itu diwakili oleh ember Yang terbaik adalah Selang Oke Kirain kerannya dipindahin Kirannya dipindahin Ini disumpel Nah disini diganti Kirannya gitu ya Pak ya Enggak Di copy paste Pak Kan ini gambarnya gini Di copy paste Pindahin ke kanan Pak Kalau pakai praton Mereka ingat Perbaiki keran yang rusak Pindahin bugnya Ke keran yang bagus Oh ide yang bagus tuh Pak Oke Ini yang terbaik apa nih Selang ya Selang katalah ya Selang Nah Proses pemindahan data ini Katakalah kita analogikan Pakai selang ya Ngerti kan Pakai selang disini Berarti kan Bisa dikatakan ini adalah Sender Ya kan Analogi ya Ini adalah receiver Bugnya Dan air itu adalah Data atau paket Atau paket yang dipindahkan Ya kan Nah Kalau komputer Gitu ya Pengen mengirim ke komputer yang lain Ini Oke Pake kabel Nah Proses pemindahannya itu Pakai metode selang Atau pakai metode ember Salah bapak ibu Selang atau ember Selang 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 Ember Selang Nah sekarang gini Kira-kira bisa gak memberikan Alasan Kenapa milih selang Kenapa milih ember Kenapa milih serang Kenapa milih ember Selang lebih efektif Karena kalau milih Gucci Lebih mahal Terlapisi minum bocor Ini mindahin data ya Dari komputer ya pak ya Bukan mindahin air ya pak Selang aman airnya Ini tadi yang Pak udah selesai pak Sekarang pake komputer nih Kalau di komputer Kira-kira pake selang Atau pake ember Analoginya ya Bukan Tentu saja pake kabel lah Yang betul ya Tapi analoginya Mindahin tuh selang Atau pake ember Maksudnya gini Kalau selang itu Berarti kan datanya Berarti dikirim Kontinus Nah Gitu kan Nah kalau pake ember kan Berarti datanya Kayak dipecah-pecah Dikit-dikit Partial Kenapa pake ember Kenapa gak pake selang Jadi pertanyaan banyak ya kan Apa alasannya Kenapa pake ember Metode ember maksudnya Kenapa gak pake metode selang Ember kayak per frame Ya sekarang pertanyaannya Kenapa per frame pak Nah ini kan kita sudah tahu Di apa dah ya Sudah tahu Sebab pake frame pak Ya Berarti frame tuh Mindip metode ember Ya betul Tapi sekarang kan ada alasannya Kenapa para saintis Yang menciptakan itu Milihnya ember Bukan milihnya pake metode selang Selang ibarat UDP Nah ini begini Jadi Itulah ya Analogi lah Kita sekarang pake analogi-analogi Seperti ini Supaya memudahkan kita Jadi komputer tuh Paling mudah Kalau dianalogikan Walaupun mungkin Analogi itu Tidak 100% tepat Minimal Sebagian tepat Nanti kalau Yang gak tepat lagi Dianalogikan yang lain lagi Jadi gini kondisinya Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Mengirim di komputer Menggunakan Metode selang Gitu ya Bapak pasti tahu Bahwa Satu jalur ini Itu hanya bisa dipakai Oleh satu Aplikasi Pada satu Waktu yang sama Nah sedangkan Bapak ini Bapak Ibu itu Kalau ato sender nih Kan terkadang Di dalam komputer tuh Dia punya banyak aplikasi Ada aplikasi web Ada aplikasi chat Ada aplikasi video Ya kan Dan lain sebagainya Dan mereka akan Mengirimkan data Mengelalui jalur Yang sama ini Tapi syaratnya adalah Pada suatu waktu ini Hanya ada satu aplikasi Yang boleh Menggunakan data itu Nah kalau Bapak Pakai selang Katalah Bapak Ngirim video nih Nonton Youtube Katalah ya Berarti Ini akan dipakai Oleh si Sender dengan receiver ini Untuk mengirimkan Data video Kalau videonya 20 menit Maka aplikasi chat Dengan web Harus nunggu 20 menit Baru bisa ngirim Gitu Atau ngirim sampai selesai Katalah Oh selesai Baru-baru dikirim Ya Kalau pada saat video Sedang dipakai Web chat tidak bisa Kalau pada saat web Sedang ngirim Chat dengan video Tidak bisa ngirim Nah itu Jadi masalah Dan ini adalah Teknologi Selang itu bisa sebagai Teknologi analog Bapak Ibu Teknologi lama Jadi seperti kalau kita Lagi nelpon A lagi nelpon B Ya kan Pakai analog Maka C itu Tidak bisa nelpon A Tidak bisa nelpon B Sebab apa-apa Jalurnya si A Dengan B Lagi terpakai Itu Teknologi Analogi yang kita Analogikan dengan selang Kalau ember Akhirnya apa Ember itu dibagi-bagi Jadi web Data web ini Amadeya dipecah-pecah Chat juga dipecah-pecah Video juga dipecah-pecah Nah nanti Mereka kirimnya Bergantian Oke web pertama Dikirim dulu Abis itu chat kedua Dikirim dulu Video ke dia Kirim satu-satu Sehingga mereka Keluar melalui jalur ini Gitu ya Pada waktu Yang hampir bersamaan Tapi saking cepatnya Saking cepatnya Kita kadang satu detik Itu sudah selesai Mereka sudah Pergi ke tujuan Terus balik lagi Karena dalam artian Sampai dalam microsecond Maka itungannya ada Sampai microsecond Bukan mili Kadang ada sampai microsecond Itungannya seperti itu Tergantung jarak juga Nah itu Yang ada Makanya disini Pesan itu Biasanya akan disebut Dipecah gitu Jadi pesan dari Application layer Data yang besar ini Itu sama dia Dipecah Jadi data kecil-kecil D1 D2 D3 Nah ini sebagai Proses itu sebagai Segmentation Segmenting Tujuannya adalah Increase speed Increase efficiency Oke Nah itu Silahkan dibaca sendiri Meningkatkan Kecepatan Tadi karena Gak usah nunggu Yang kedua Efficiency Jadi kalau ada yang Paket yang Apa nanya Yang fail Jatuh Rusak Drop Atau loss Atau error Jadi yang dikirim Cuma paket yang error Itu saja Gak semua data Yang Yang sudah dikirim tadi Harus dikirim semua data Nah karena kita Memecah pesan Jadi kecil-kecil Maka kita bisa Melakukan proses Sequencing Sequencing itu Berurutan Ngirimnya berurutan Satu-satu Nah proses ini Proses ini itu Sering disebut sebagai Multiplexing Proses seperti ini Disebut sebagai Multiplexing Dan proses ini Baru bisa Proses masing-masing Baru bisa dilaksanakan Secara teknologi Ketika kita Mengenal Teknologi digital Kalau sudah Analog Kagak susah Gimana Sebutnya Bergerak Terus Tapi kalau di digital Ternyata ketika kita Bisa memecah paket Jadi Satu ukuran-ukuran Tertentu yang B kecil Secara digital Maka Proses Smart fixing ini Akhirnya Bisa terlaksana Makanya sekarang Kita Ketika teknologi Telko semua Sudah pakai digital Maka ketika A nelpon ke B C juga bisa Nelpon ke B Akhirnya mereka Jadi Call party Ya kan Call party Terus Salah satu Fitur yang Awal-awal Yang pertama-tama itu Kalau A nelpon B C nelpon B Si B bisa Ada nada Nadanya gitu Terus akhirnya Si B bilang sama si A Kalau ini sebentar ya Saya mau Ada telepon nih Mungkin ada penting Sebentar ya Tapi si A Enggak Enggak perlu Matikan telepon Nah si B mencet Itu tuh dua kali Perpindah ke si C Memperlukan sebentar Pindah lagi ke A Itu bisa terjadi Ketika kita menggunakan Teknologi digital Nah Proses itu Nanti berhubungan Dengan proses Inkapulasi Jadi Kalau kita lihat Bapak Ibu Di sini Katalah Orang ini mengirim email Untuk mengirim email Email itu datanya besar Ini di application layer Di atasnya Di application layer Di sini Nah Data yang besar Application di layer ini Itu nanti Ditaruh ke Transport layer Ini sebetulnya salah nih Harusnya Proses segmentasi itu Ada di transport layer Ini agak sedikit Mengelirukan Membingungkan Jadi katalah ini Aplikasi sampai sini Bapak Ibu Ketika data ini Diturunkan di Transport layer Maka Proses yang pertama kali Dilakukan oleh transport layer Itu adalah segmenting Dia pecah Jadi data-data Ukurannya lebih kecil Yang sudah disepakati Ya kan Habis itu Setiap data kecil itu Amadeya ditambahkan Informasi di depannya Itu Itu sebagai header Itu sebagai header Nah Data dengan Transport header ini Itu Diturunkan ke Internet layer Atau network layer Sama saja ya Karena ini Jadi nanti kalau saya nebut Internet layer Atau network layer Itu maksudnya layer 3 lah Karena kebetulan Transport layer Dengan network Di TCP IP Dengan OSI itu Sama fungsinya Network layer Dengan internet layer Di TCP IP Atau OSI Itu fungsinya sama Jadi ini Ketika sampai di Internet layer Amadeya ditambahkan Informasi lagi Tambahkan informasi Kemudian diturunkan Di Data link layer Atau network access ya Kalau mau dipisah Berarti ini Data link layer Nah nanti Data link layer ini Satu-satunya yang Dikasih header Dan dikasih trailer Karena nanti sudah Mau dikirimkan ke Ke mana Ke physical layer Baru masuk ke physical layer Dan dikirim ke Tujuan Nah proses penambahan Informasi Yaitu penambahan Header ini Itu disuruh sebagai Proses encapsulasi Proses where protocol Add their information To the data Apa sih informasi Yang ada di sini Adalah informasi Yang diperlukan Oleh transport layer Di sisi penerima Untuk Untuk Apa nanya Memproses data ini Lebih lanjut Contohnya gini Kalau di transport layer Header itu Ada salah satu fungsinya Mengetahui Kira-kira Siapa yang akan Aplikasi mana Yang akan menerima Data tersebut Jadi kalau Tidak ada informasi Di transport header Si transport header Tidak ngerti Apa yang harus saya lakukan Dengan data itu Memang data ini Untuk saya Cuma setelah itu Saya tidak ngerti Harus dikasih ke siapa Sebab Aplikasi data saya Banyak Ada web Ada video Ada chat Ada macam-macam Siapa yang harus menerima Yang mana Yang web ke Web pun juga kan Kalau satu kita buka browser Kan Tabnya banyak Tab yang mana Jangan sampai kan Kita lagi buka Facebook Tiba-tiba yang masuk Data dari Instagram Buka YouTube Yang masuk data Data dari Facebook Kan tidak lucu Jadi itu Fungsi Proses ini Nah Ketika Di setiap layer ini Di setiap layer ini Itu ada namanya Protokol data unit Jadi gabungan Antara data Dengan header itu Ada namanya Di application layer PDU dia Atau protokol data unit Dia namanya data Di transport layer Protokol data unit Dia namanya Segment Jadi segmen itu Adalah Data kecil Yang sudah dipercaya kecil Itu ditambah dengan Transport header Itu sebenarnya segmen Kalau paket apa Paket itu kalau data Ditambah dengan Transport header Ditambah dengan Network header Makanya terkadang gini Orang sering Saya sendiri juga ya Sebetulnya Kalau ngikut ini Tidak mau gitu Cuma terkadang Untuk memudahkan orang Menerima Terpaksa memakai itu Kalau kita guna paket Kata paket itu Kalau di sisi akademisi Itu pasti mereka Bicara tentang layer 3 Layer 3 video Kalau frame Berarti mereka Bicara tentang layer 2 video Oh iya Di OSA layers Itu Layernya ada 7 Dan satu-satunya Model yang bisa Direpresentasikan Dengan angka Itu hanya OC layer Bapak-Ibu sekalian OC layer dimulai Dari angka 7 Di bagian application Application Nanti nomor 6 Itu adalah presentation Nomor 5 Sessions Nomor 4 Transport Sampai nomor 1 Physical Jadi kalau kita bicara Layer 3 Ini berarti Network layer Layer 2 Berarti data link Data link layer Nah ini nanti Di layer 4 Jadi segmen itu adalah Video-nya di layer 4 Tapi kalau Kita baca Di diskusi-diskusi Ini orang suka-suka Nyampur-nyampur aja Frame Kadang dianggapnya Sebagai packet Packet Nyanggapnya sebagai data Terpaksa saya ngomongnya begitu Tergantung audience-nya Supaya memudahkan Tapi kalau kita mau Definisi yang asli Definisinya seperti ini Nah nanti Data itu Data itu yang dikeluar Daripada si pengirim Dari sender Contohnya Saya gak ngerti Ini sendernya yang mana Dan bentuknya Seperti ini Bapak-Ibu Data asli Data yang sudah Dibagi kecil Lalu di depannya itu Ada headernya Header transport layers Lalu ada Network layer headers Lalu ada Data link layer headers Data link layer headers Jadi satu packet ini Ini semua Tambah trailer sini Itu akan Diubah ke dalam Bentuk sinyal Sinyal Apa nanya Sinyal Media Yang disebut Adalah Bit gitu ya Jadi PDU itu Namanya bit Jadi kalau sudah bit Itu berarti kita sudah Di physical layer Di layer 1 Maka dikirimlah Ke penerima Atau web server Ngirim ke sini Ke web client Berarti ini penerimanya Nah ketika Diterima oleh Si penerima itu Dalam bentuk Seperti ini Maka proses Yang berikutnya Akan naik Dari bawah ke atas Naik Dari bawah ke atas Kan Informasinya Mulai dari Frame headers Lalu Network headers Lalu Transport layer headers And data Lalu ini ada Trailernya Nah ini ketika Sampai di layer 2 Di data link layers Atau network layers Itu naik ke atas Ini dibuang Informasi Headers yang Dari layer yang Di bawah itu Jadi yang naik cuma Informasi header yang Di layer berikutnya Jadi network headers Staffful header And data Data kecil ya Data yang pertama Lalu itu nanti Di sini dibuang ini Di network layer Naik lagi ke atas Cuma Staffful layer Dan data Dibuang itu Maksudnya gini Ket penerima itu Akan membaca informasi Yang ada di network layer Kalau dia menerima Informasi tersebut Maka informasi ini Network layer ini Akan dibuang Informasi yang Headernya ini Di layer tersebut Akan dibuang Dan data ini Akan dinaikkan Ke layer berikutnya Supaya diproses Nah kita sampai Transport layer Transport layer Baca Oke ini untuk saya Dan saya harus Ngasih ke aplikasi web Katalah gitu ya Maka dibuang dulu Sama dia Nah data ini kan Data kecil Jadi data 1 Data kecil 1 Dia nunggu dulu nih Sampai dapat Data yang lengkap Dapat data yang lengkap Asli Jadi Dapat data yang lengkap 1, 2, 3 Sama dia Di reassemble Digabung jadi 1 Kembali Jadi 1 data yang besar Dan dikirim ke Application layer Ini application layer Nah makanya Si web browser kita Ketika nerima Kiriman daripada Web server itu Yang dikirim Dalam bentuk formatnya HTML Formatnya HTML Maka ketika Menderima itu semua Maka browser akan Menterjemahkannya Kedalam bentuk HTML Di browser itu Itulah kira-kira Proses Engkapsulasi Dan De-engkapsulasi Dan itu Dilakukan Di setiap Paket yang dikirim Paket berarti Di layar 3 ya Setiap paket yang dikirim Data kecil-kecilnya Segmen yang dikirim itu Memang semua Akan diproses Engkapsulasi Dengan dekapsulasi Nah kira-kira Seperti itu Ada pertanyaan? Oke aman ya Tidak ada pertanyaan Data akses Nah gini Sekarang Permasalahnya adalah Ketika kita mengirim Kita mengirim Dari Dari A Ke B Kan tentu saja Kita harus tahu Harus ada satu identifikasi Yang mengidentifikasi Bahwa ini A Ini B Kalau di dalam Di dalam dunia yang sebenarnya Proses komunikasinya kan Identifikasinya kan Paket nama Kalau satu negara Atau satu RT Nama sudah mulai susah Atau dalam satu kelas Ketika nama ada Biasanya mereka Kita otomatis pakai Pembeda Nah luhur Luhur yang mana? Luhur gemuk Luhur kurus Luhur kacamata Gitu kan Nah itu Seperti itu Pembeda secara otomatis Nah di dalam network pun Di dalam jaringan Ketika kita Mengirimkan data Atau menerima data Harus ada Identifikasi Identifikasi khusus Ya kan Nah Istilahnya disini adalah Address Atau alamat Nah dalam komputer ini Biasanya yang paling terkenal Address itu adalah IP address Jadi setiap komputer itu Punya IP address Yang membedakan Antara satu Device dengan Device yang lain Yang membedakan Terus satu device Dengan device yang lain Itu menggunakan IP address Tapi ternyata IP address itu Bukan satu-satunya Address yang ada Di dalam Komunikasi Komputer At least ada Tiga address Ya kalau satu ini Bisa disebut sebagai address Gak apa-apa lah Tapi saya analogikan Sebagai address Walaupun namanya agak beda Jadi kalau di Di TCP IP Itu TCP Atau IP ini Itu kan ada Application Terus ada Transport Ada internet Lalu ada Network layers Nah disini Kita sepakati ya Network Network access Oke Nah Nah di setiap Lapisan ini Itu punya address Sendiri Nah karena mereka Punya Punya ini ya Punya Punya protokol Sendiri Punya address Sendiri Nah di transport Layers Address yang Ada itu namanya Port number Number port Apa fungsinya Nanti kita akan bahas Di bagian transport Layers sendiri Lalu ada Disini ada Internet Disini ada IP address Lalu di network access Ini ada namanya MAC address Walaupun sebetulnya MAC address itu Hanya dipakai Ethernet ya Karena ada Teknologi Network access Atau teknologi Layer 2 Yang dia tidak Memerlukan MAC address Tapi karena sekarang Sebagian besar Kita pakai Ethernet Jadi Primalah Ajarkan ke murid-murid MAC address Jadi nanti mereka Kalau masuk ke level CCNP Atau CCIE Baru mereka akan Ngerti Ternyata MAC address itu Tidak Seharusnya Ada Tidak Sewajibnya Ada Karena ada Beberapa teknologi Wide area network Mungkin ya Yang dia tidak Memerlukan MAC address Tapi konsep Yang paling penting Memberikan konsep Lapisan Layar Jadi nanti Kalau ada masalah Itu Dikembalikan ke Fungsi layar Masing-masing Jadi nanti kita Bisa Menganalogikan Ini masalahnya Di mana Bukan nebak Tapi karena Mereka bisa Menganalisa Kalau masalahnya Ada di routing Berarti Masalahnya ada Di layer 3 Tidak mungkin Di layer 4 Tidak mungkin Di layer 2 Karena apa Karena fungsi routing Itu ada di layer 3 Jadi nanti Mereka akan Nguliknya di mana Nguliknya di Karena pakai Layer 3 nya Pakai IP Protocol Berarti dia akan Nguliknya di Di bagian IP Dia tidak akan Ngulik-ngulik Di network interface Installer Tidak akan Akan mungkin Kira-kira seperti itu Nah Ini 3 alamat ini Nah pada saat ini Mungkin port number Kita akan skip dulu Pada kesempatan ini Kita akan Menggunakan kombinasi Antara IP address Dengan MAC address Untuk data access Atau data transfer Nah ini ya Kondisinya seperti ini ya Ini informasi-informasi Yang ada Di data links Nah ini dipisah lagi Sudah tidak Nggak ngikutin Udah nggak ngikutin Tisbi IP ya Pak Ibu ya Dia memisahkan Antara physical Dengan data link Memang berat ya Kalau digabung Network layers itu Kalau digabung Kalau diterangkan Secara detail Dia akan sangat berat Sekarang Makanya memang Saya lebih milih juga Mengikutin Purose and Rose Itu saya pisahkan Antara Data link Dengan physical Di network layer Kita pakai Decision and source Logical Network address Ini kalau kita pakai IP protocol Makanya pakai IP address Ini adalah Physical address Nanti Karena kita pakai Ethernet Maka kita pakai Namanya adalah MAC address Jadi physical address Dengan logical address Itu nama generic Nama general Yang bisa dipakai Untuk semua konsep Tidak hanya Sekedar konsepnya Cisco Bisa dipakai Atau teknologi Teknologi yang lain Biasanya Makanya kalau di Testbook Tensu Pakainya ini ya Logical address Physical address Baru nanti Kalau masuk ke Satu teknologi Tertentu Baru dia nyebutnya Pakai MAC address IP address Atau protocol tertentu Nah gini Layer 3 Logical address Kenapa sebagai layer 3 Karena data untuk Di network layer Network layer Protokolnya adalah IP Kalau protokolnya IP Maka kita Menyebutnya IP Nah nanti Informasi yang ada Di dalam Layer 3 header Atau network Layer header Itu informasi Yang paling penting Itu Yang paling penting Bukan dua-duanya Tapi Paling penting Ini Maksudnya Ada banyak informasi Penting nanti Tapi yang paling penting Itu adalah Ada dua Yaitu Source IP Dengan destination Itu yang Biasanya akan dilihat Biasanya akan dilihat Jadi source IP Dengan destination IP Nah jadi Kalau seseorang Mau ngirim Dari sini Ke sini Maka identifikasi Pertama Paket yang Di dalam paketnya Itu Di dalam datanya Itu Dalam header Itu Itu dia akan Memberikan Source IP Berarti IPnya pengirim 1.110 Dengan destination IP Yaitu IP Si web server 1.99 Itu ada di situ Nah ini akan dikirim Dikirim Kira-kira seperti itu Nah IP yang kita pakai Itu saat ini Ada dua jenis Ada IP version 4 Dengan IP version 6 Nanti kita akan bahas Sendiri Di sesinya Ada Subneting IP version 4 Dengan address 6 Secara detail Nah IP ini Kenapa dipakai Untuk logical addressing Kenapa dipakai Kita lihat Biasanya Nanti yang memproses IP Itu adalah router Nah router ini Menyambungkan Dari satu Jaringan Satu local network Kepada local Arah network yang lain Nah Si IP itu punya Satu karakteristik khas Dimana dia itu Ada dua bagian Satu pertama Bagian network Yang kedua adalah Bagian host Nah Dengan mengetahui Bahagian network Dengan bagian host itu Dengan mempisahkan itu Maka Bisa diketahui bahwa Network ini Paket ini Mengirimkan Atau ingin Dikirimkan Ke Kepenerima Dalam Network yang Sama Atau dalam Network yang Berbeda Nah karena Ada pengetahuan Network inilah Maka layer 3 Bisa dipakai Untuk mengirim Dari satu Local area network Ketala ini LAN 1 Ini LAN 2 Ini LAN 3 Dari satu LAN Ke LAN yang lain Jadi Dari satu network Ke network yang lain Itu yang membuat IP itu sangat spesial Nah Permasalahannya adalah IP saja Tidak cukup Tadi seperti Saya analogikan IP itu Kayak Bagian parcel Atau bagian Pengiriman barang Kayak Di kantornya Orang yang ada di kantor Ini mau Mengirim ke Jakarta Oke Dia bilang Kasih tahu ke COVID yang mau ngangkat Menurut Informasi yang sekarang Yang paling bagus adalah Melalui Semarang Cirebon Sama ini Contohnya Ada satu saat Mungkin harus Lebih bagus lewat Jogja Bandung Bogor Baru sampai Jakarta Tapi dia Menurut Dia Sekarang yang paling bagus The best part Adalah Melalui Dalur itu Dalur Semarang Cirebon Jakarta Itu Tugas itu Diemban oleh Apa namanya Layer 3 Oleh network layers Dengan menggunakan Informasi Pengalamatan IP Tapi Seperti yang saya bilang tadi Walaupun si Network layer itu Tahu Rute yang terbagus Tapi dia Tidak tahu nih Dari Jakarta Dari Surabaya Sampai Semarang itu Harus pakai apa Dari Semarang Ke Cirebon Harus pakai apa Harus Pakai teknologi apa Kalau dalam network Mungkin Dari Surabaya Ke Semarang Pakai Ethernet Mungkin Terus dari Ethernet Sampai Dari Semarang Ke Cirebon Pakai fiber Dari Cirebon Sampai Jakarta Pakai Wi-Fi Itu beda-beda Teknologinya Untuk bisa Komunikasi Di dalam Satu link Yang sama Kita menggunakan Informasi Yang ditambahkan Di dalam Ethernet header Di dalam Frame header ini Karena kita pakai Teknologi Ethernet Maka disebut Ethernet frame header Nah disitu Ada informasi Yang ada alamat Yang kita Sebagai Physical address Ini nama jendiriknya Physical address Atau kalau Nama Yang dipakai Di teknologi Internet Nama adalah Make address Nah ada Ada dua Yaitu destination Dengan source Dengan source Dan destination Nah nanti Ini akan berfungsi Untuk membedakan Perlakuan paket Itu Apabila Mereka Dikirim Pengirim Dan penerima Itu berada Dalam network Yang sama Atau dalam LAN yang sama Atau terletak Dalam LAN yang berbeda Gimana caranya Bapak Ibu Kita lihat Kita lihat Slide yang berikutnya Oke Same IP network Berarti dalam Network yang sama Nah kalau Proses komunikasi Ketika Di dalam Network yang sama Biasanya nanti Pengiriman Apa namanya Si pengirim itu Ketika melakukan Enkasilasi Source IP address Ini Ya kan Destination IP address Ini Ya kan Ini dikasih tahu Di dalam IP Itu ketahuan Network portion Itu ini Host portion Ini Network portion Ini Host portion Ini Nah lalu Ketika Turun ke Data link Layers Ditambahkan Informasi Di dalam Headernya Source MAC address Ini Destination MAC address Ini Otomatis Dikirim ke switch Dari switch Akan Dikirim ke sini Cara langsung Karena apa Komputernya tahu Oh ternyata Ya kan Server STP server Dengan PC 1 Itu terletak pada Network yang sama Maka Ada 1.000 komputer 100 komputer Atau 5 komputer Asal semuanya masuk Dalam satu Interface Router Maka mereka Mestilah terletak Dalam satu Network yang Sama Nah Sekarang Gimana Kalau Yang dituju Itu terletak Pada Network yang Berbeda Jadi kita lihat Di sini ya Ini networknya Adalah ini Tujuannya Network Diksinisnya Adalah ini Sudah mulai Agak kompleks Bapak-Ibu Mohon bertahan Nah Apa yang dilakukan Maka proses Pengiriman itu Akan melintasi Server Melintasi Router-router ini Melintasi Router-router ini Maka Di sini Akan ada Peran Bahwa Si paket itu Nggak akan Dikirim Kedalam Komputer Yang dalam Satu Network Maka Dia perlu Dikirim Melalui Router Maka Pada saat Pertama kali Paket Diciptakan Itu Si Komputer Ini Sudah Ngedeteksi Tujuannya Bukan Tertap Dalam Satu Network Maka Saya harus Ngirim Sebagai Default Gateway Di sini Ada Namanya Default Gateway Default Gateway Itu adalah IP Interface Di router Yang tersambung Dengan Network PC1 Maka Di sini Default Gateway Adalah 18.1.1 Maka Otomatis Paket Yang pertama Ini Walaupun Di Tujuan Dengan Sourcenya Itu Adalah Sourcenya Adalah PC1 Tujuan Adalah Web Server IP Seperti Itu Tapi Di bagian Frame Itu Berbeda Bapak Ibu Sourcenya Adalah Ini Tapi Destination Bukan Make Address Web Server Tapi Make Address Default Gateway Karena Di sini Tadi Yang saya Bilang Bahwa Si Networknya Ini Si Komputer Ini Tahu Untuk Ke Semarang Saya Untuk Ke Jakarta Kan Harus Melalui Semarang Berarti Di sini Saya Harus Menuju Ke Semarang Dulu Semarang Tujuannya Gitu Walaupun Dia Tahu Surat Alamatanya Ke Jakarta Web Server Tapi Apa Yang dilakukan Dia Ngirim Dulu Ke Semarang Maka Di bagian Framenya Itu Dia Mengirim Dari Surabaya Yaitu AAAA Ke Semarang Yaitu 111 Nah ketika Diterima oleh Router 1 Yang lihat Di dalam Ini dibuang Ketika Nomor 1 Diterima Oh Ketika Diterima Paketnya Yang lihat Di frame Header Oh ini Untuk Saya Oke Betul Untuk Saya Oke Saya Buang Terus Bahkan Proses Dekapsulasi Dibuka Header Layar 3 Karena Router Ini Dia adalah Device Layar 3 Sehingga Dia bisa Membuka Header Di Layar 3 Dia Bisa Lihat Sini Dia Lihat Oh Tujuannya Ke 172 16.1 Ke Network Itu Maka Dia Nyari Di Table Di Ada Tabel Ada Tabel Di Dalam Yang Nanti Dia Maksudah Ternyata Untuk Sampai Kesini Harus Dikirim Ke Router Yang Lain Kirim Router Yang Lain Nah Itu Kondisi Maka Kita Akan Lihat Bapak Ibu Kita Lihat Tadi Proses Yang Pertama Adalah Dari PC 1 Paket Itu Sourcenya Adalah IP PC 1 Destination Tetap Adalah Web Server Tapi Di Frame Headernya Sourcenya Adalah PC 1 Tapi Destinationya Adalah Router 1 Nah Nanti Proses Itu Akan Berulang Bapak Ibu Ketika Dari PC 1 Ke Router 1 Router 1 Router 1 Punya Beberapa Interface Interface 1 Interface 2 Maka Layer 3 Informasi Ini Ketika Dikirim PC 1 Ke Router 1 Itu Informasinya Seperti Ini Maka Layer 2 NIC 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 Punyanya PC 1 Kemudian Destination NIC Router 1 Interface 1 Nah Ketika Router 1 Mengirim Router 2 Yang Di Sebelah Sini Maka Kita Lihat Apa Yang Terjadi Layer 3 Informasi Layer 3 Itu Sama Tidak Berubah Seperti Yang Disini Sama Sourcenya Adalah Tetap Sini Destination Tetapi Yang Beda Adalah Di NIC Maka Sourcen NIC Itu Adalah NIC Router 1 Yang Disini Tadi Router 1 Interface 2 Router 1 Interface 2 Ini adalah Router 2 Ini Interface 1 Destination Adalah Ini Kira Kira Seperti Itu Nanti Diterima Oleh Router 2 Dibuka Lagi Ini Dibuang Dilihat Lagi Destination Oh Kesini Berarti Harus Dikirim Ke Interface 2 Maka Nanti Berikutnya Bapak Ibu Bisa Lihat Ketika Lewat Sebelah Sini Maka NIC Sourcenya Adalah Ini Destination Adalah Ini Dan Ini Yang Berubah Jadi Ketika Proses Dari Satu Satu Network Ke Network Yang Lain Informasi Di Network Headers Atau Informasi IP Source Dengan Destination Sourcenya Itu Tidak Akan Berubah Yang Berubah Itu Adalah Informasi Yang Ada Di Layer Duanya Di Data Link Layer Jadi Kalau Kita Analogikan Tadi Bapak Ibu Ini Adalah Surabaya Ini Adalah Semarang Ini Adalah Cirebon Ini Adalah Jakarta Kita Ambil Contoh Maka NIC Ini Adalah Teknologi Yang Dipakai Untuk Menghantar Dari Surabaya Sampai Semarang Kita Ambil Contoh Disini Adalah Kabel Kabel UTP UTP Maka Dia Akan Menggunakan NIC Informasi Yang Ada Di Dalam Kabel UTP Di Proses Disini Di Antara Satu Network Ketika Sampai Semarang Mau Ngirim Ke Cirebon Mungkin Dia Pakai Teknologi Lain Maka Mungkin NIC NIC Pasti Berbeda Karena Pakai Jalur Yang Lain 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 Kalaupun Sama Teknologinya Mobil Sama Sama Ethernet Tapi Mobil Nomornya Kira-kira Seperti Itu Nah Ini Juga Gitu Dari Cirebon Sampai Jakarta Apalagi Kalau Dari Cirebon Ke Jakarta Pakainya Kapal Rau Itu Udah Beda Lagi Berarti NIC Kira-kira Seperti Itu Proses Menggunakan Informasi Layer 2 Dengan Layer 3 Supaya Bisa Mengantarkan Dari Source Ke Destin Itu Sudah Masuk Modul 1 Dengan Modul 3 Saya Gabungkan Karena Memang Itu Urutannya Begitu Cuma Mungkin Kalau Di Kelas Mungkin Cisco Lebih Preferred Dari 1 Masuk Modul 2 Sekarang Kita Masuk Modul 2 Modul 2 Ini Contoh Cisco Dengan Switch Cisco Dengan Router Cisco Switch Itu Biasanya Banyak Partner Dibandingkan Dengan Router Tapi Kegunaan Di Switch Dengan Kegunaan Router Memang Dia Berbeda Switch Ini Dulu Secara Konversional Itu Dia Dianggap Sebagai Layer 2 Walaupun Sekarang Ada Multilayer Switch Oke Multilayer Switch Yang Nanti Bisa Memproses Layer 2 Sampai Dengan Layer 7 Tapi Sekarang Kita Ambil Konsep Dulu Bapak Ibu Kita Tidak Pakai Multi Layer Switch Kita Anggap Layer 2 Switch Hanya Bisa Layer 2 Dan Realtor Itu Informasi Apa Nanya Device Yang Layer 3 Jadi Kalau Device Layer 2 Maka Switch Itu Bisa Melihat Informasi Di Frame Informasi Pada Frame Hader Yaitu Adalah Source Destination Make Address Dengan Source Make Address Nah Kalau Layer 3 Apa Berarti Dia bisa Melihat Karena Di Layer 3 Bahkan Dia bisa Melihat Frame Oke Dengan Apa Namanya Packet Packet Header Oke Packet Header Itu Disini Adalah Source Make Address Ada Destination Make Address Disini Adalah Destination IP And Source IP Kira-kira Seperti Itu Nah Perangkat Switch 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 Dengan Router Ini Bentuknya Hardware Tapi Di Dalamnya Ada Software Karena Ada Software Maka Dia perlu Operating System Kira-kira Seperti Itulah Jadi Bapak Ibu Sudah Ngerti Kalau Komputer Gak Ada Operating Sistem Yang Ngonggrok Gitu Gak 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 Sama Makanya Dia perlu Operating Sistem Dan Biasanya Operating Sistem Itu Akan Ada Hubungannya Dengan Kernel Dan Shell Shell Ini Tempat Kita Bekerja Tempat Kita Menuliskan Perintah Dan Sebagainya Hardware Ini Adalah Yang Akan Mengeklusi Tugas Tugas Kita Karena Ada Di Kernel Kalau Kernel Sudah Kena Moom Sudah Kena Trojan Atau Kena Root Kit Habis Karena Dia Bisa Mengatur Apa Saja Termasuk Hardware Operating Sistem Ada Yang Pakai Gryffical User Interface Seperti Windows Tapi Ada Juga Yang Pakai Common Line Interface Untuk Cisco Perangkatnya Cisco Kita Gak Pakai UI Seperti Ini Walaupun Ada Web UI Ada Tapi Pada Saat Ini Untuk Kursus Ini Kita Belajarnya Pakai CLI Comment Line Interface Comment Line Interface Atau CLI Gimana Caranya Kita Bisa Akses Kedalam Switch Atau Router Yang Kayak Gini Kalau Komputer Kita Ada Keyboard Ada Monitor Ada Mesin Blackbox CPU Jadi Kita Kalau Ngetik Comment Di Mouse Di Keyboard Atau Ngeklik Di Mouse Kita Bisa Melihat Hasilnya Di Layar Monitor Tapi Kalau Di Switch Atau Router Gimana Caranya Ada Tiga Cara Yang Pertama Pakai Console Yang Kedua Pakai Secure Cell Dengan Telnet SSA 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 Dengal Terminal Ini Disuse Bagi Virtual Terminal Atau VTY Nah Kalau Console Ini Itu Kita Harus Pakai Kabel Pakai Kabel Kemudian Kita Colok Ke Console Port Yang Satunya Lagi Dicolok Ke Komputer Jadi Kita Disini Kita Colok Ke Komputer Kira Kira Seperti Itu Kita Colok Ke Komputer Nah Nanti Kita Minjem Minjem Keyboard Dengan Monitornya Si Komputer Tadi Nah Console Port Dipakai Kalau Router Atau Suite Masih Baru Jadi Baru Keluar Cardus Baru Nyalain Belum Ada Setting Apa Kita Harus Pakai Ini Mau Enggak Mau Harus Pakai Console Nah Kalau Sudah Disetting Sudah Live Sudah Ada IP Address Nah Baru Kita Bisa Pakai Virtual Connection Bisa Pakai SSH Atau Pakai Telnet Bedanya Gimana Kalau Telnet Ini Dia Unsecure Kurang Aman Sebab Dikirim Dalam Bentuk Plain Tag Nah Kalau SSH Secure Cell Ini Dikirim Dalam Bentuk Ter-Enskripsi Jadi Kalau Disarankan Pakai Yang Mana Pakai Secure Cell Dibanding Dengan Pakai Cell Jadi Option Yang Sekarang Yang Paling Bagus Adalah Console Dengan Secure Cell Tapi Masalahnya Ada Device Yang Dia Tidak Bisa Mengaktifkan SSH Karena Tidak Ada Fungsi Security Kalau Tidak Ada Fungsi Security Tidak Bisa Deskripsi Makanya Tidak Mau Pakai Telnet Nah Untuk Bisa Menggunakan Console Secure Cell Atau Telnet Kita Menggunakan Program Terminal Emulator Yang Terkenal Itu Adalah Putih Atau Teratum Ini Adalah Tampilannya Putih Ini Adalah Tampilannya Teratum Putih Dengan Teratum Sudah Lama Sekali Bapak Ibu Jadi Memang Sudah Terkenal Sama Secure CRT Ini Sudah Cukup Jadi Ini Yang Paling Banyak Program Lain Yang Bapak Ibu Nah Di Dalam Cisco Operating System Itu Namanya Salah Satunya Adalah IOS Namanya Internet Working Operating System Oke Operating OO IOS Ini beda Dengan IOS Apple IOS Beda Ini lebih Duluan IOS Lebih duluan Daripada Apple Dengan I Huruf Besar Nah Karena Dia Command Line Interface Dia Ada Beberapa Execution Mode Ada Beberapa Mode Yang pertama Adalah User Accept Mode Sekarang Bedanya Gimana Kalau Ada Tanda Seperti Ini Ini Untuk Router Ini Untuk Switch Sama Privilection Mode Kalau Tandanya Hashtag Nanti Ada Mode Lain Ada Global Configuration Mode Kalau Ada Config Terus Hashtag Atau Line Configuration Kalau Ada Config Line Dalam Tanda Kurun Terus Hashtag Terus Interface Configuration Mode Kalau Ada Config IF IF Ini Interface Terus Ada Hashtag Ini Diapalin Aja Bapak Ibu Nah Sekarang Nanti Saya Akan Demokan Saja Langsung Pakai Packet Tracer Kita Ambil Contoh Kita Pakai Switch Ini Switch Ada Disini Kita Klik Switch Disini Kita Ambil 2960 Nah Biasanya Kalau Normalnya Kalau Ini Kita Pakai PC Di Switch Itu Kalau Kita Lihat Di Belakang Ini Dia Tidak Ada Bagian Belakang Cuma Bagian Depan Di Bagian Switch Bagian Belakang Ini Ada Konsol Port Biasanya Kalau Secara Logika Secara Beneran Kita Pakai Konsol Dari Sini Kita Masukkan RS 232 Atau Comport Dari Dari Sini Kita Masukkan Ke Ketutupan Masukkan Ke Punto Dari Sini Masuk RS 2232 Pasu Kita Pergi Konsol Ini Cara Yang Yang Normal Sebetulnya Di Dalam Dunia Sebenarnya Terus Terus Dari Kita Buka Dari PC Kita Buka Terminal Emulator Stop Kita Buka Terminal Kita Masukkan Bit Per Second Dan Sebagainya Ini Default Segini Vendor Vendor Lain Bisa Berubah Tergantung Pada Vendor Kita Klik Otomatis Kita Keluar Seperti Ini Ini Adalah Emulasi Jadi Komunikasi Data Dikirim Lewat Komunikasi Serial Komunikasi Yang Lambat Ke Switch Nanti Dari Switch Dikirim Ke Sini Nah Ini Adalah Command Lime Interface Tapi Kalau Dipakai Tracer Kita Nggak Usah Pakai Console Cable Kita Bisa Mensimulasikannya Langsung Sebab Kalau Banyak Console Cable Nanti Jadi Sliweran Kabel Jadi Kita Bisa Klik Pada Switch Kita Klik Pada CLI Hasilnya Sama Nah Ini Adalah User Accept Mode Bapak Ibu Sekarang Kita Navigasi Pindah Untuk Dari User Accept Mode Command Nya Adalah Enable Enable Kalau Kita Klik Nah Itu Pindah Ke Prevaliser Mode Kedanya Kita Lihat Ini Hashtag Kalau Mau Balik Lagi Ke Sebelumnya Pakai Exit Ini Enable Kemudian Kalau Dari Config Prevaliser Mode Mau Global Config Configure Terminal Comment Ini Mau Nggak Mau Dihafal Kalau Sering Pakai Otomatis Hapal Maka Kita Masuk Kedalam Config Kalau Mau Balik Lagi Ke Satu Yang Sebelumnya Kita Ketik Exit Kita Masuk Config Terminal Kita Masuk Line Console Zero Ini Kita Masuk Kedalam Line Kalau Mau Balik Ke Global Configuration Mode Exit Kita Pakai Exit Kalau Mau Balik Lagi Kedepan Exit Kalau Mau Balik Lagi Ke Sini Pakai Exit Lagi Ke Privilection Mode Kemudahan Yang Diberikan Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Lupa Komen Bisa Question Mark Maka Akan Ada Komen Komen Yang Yang Dipakai Terus Kedua Adalah Komen Itu Bisa Auto Fill Auto 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 Fill Jadi Auto Complete Jadi contohnya Gini Saya mau Nulis Configure Saya tulislah Kata-kata K C O N F Terus Pencet Tab Otomatis Dia Auto Filling Seperti Linux Terminal Saya Pencet T Langsung Keluar Terminal Kalau kita Lupa Setelah Terminal Apa Kita Pengen Tahu Komen Setelah Terminal Kasih Tanda Pasti Terus Question Mark Maka Disini Akan Ketahuan Bahwa Ada Perintah Setelah Konfigur Hanya Ada Perintah Terminal Karena Hanya Ada Terminal Saja Dan Gak Ada Yang Lain Maka Kita Bisa Stay Saja Stay Tab Otomatis Keluar Katakan Kita Masuk Ke Interface Interface Apa Disini P-Line 1 Nah Ini Kita Berada Pada Interface Configuration Mode Nah Kalau Dari Inference Configuration Mode Berarti Kan Kalau Pengen Balik Ke Mana Global Eh Privilege Mode Berarti Kan Harus Lewat Global Configuration Baru Bisa Sampai Ke IF Kalau Kita Mau Dari Interface Configuration Mode Mau Ke Global Mau Ke Privilege Mode Berarti Kita Harus Exit Dulu Ke Global Habis Exit Lagi Ke Switch Exit Lagi Ke Privilege Exit Mode Nah Untuk Bisa Exit Secara Cepat Dari Mode Apa Saja Pun Dari Mode Exit Mission Apapun Ke Privilege Mode Kita Bisa Mengenakan Comment IND IND Atau Kita Menggunakan Control Z Atau Control C Sama Juga Jadi Kita Ambil Contoh Constance Interface VLAN 1 Dari Sini Kita Bisa Control Z Otomatis Pindah Enter Terus Enter Atau Bisa Pake Control C INT VLAN 1 Control C Ini Sokat Kayak Gini Bapak Ibu Bisa Tambahkan Pengetahuan Itu Nanti Ketika Pembel Praktek Ada Semuanya Di Dalam Slide Di Layer Nah Berikutnya Slide Apa Kita Bahas Comment Structure Jadi Gini Bapak Ibu Apa Yang Ada Disini Tadi Ini Sebagai Prom Ibu Sebagai Prom Ibu Sebagai Prom Nah Setelah Prom Itu Ada Comment Ada Perintah Ya kan Lalu Setelah Satu Perintah Itu Kita Kasih Spasi Nah Spasi Setelah Itu Setelah Spasi Itu Bisa Masuk Di Setelah Comment Dan Spasi Itu Bisa Diberikan Keyword Atau Argumen Kalau Keyword Itu Adalah Sesuatu Parameter Yang Sudah Didiminisikan Oleh Operasi Sistem Kalau Argumen Itu Yang Tidak Didiminisikan Jadi Kita Bisa Mengisi Itu Sesuai Dengan Keperluan Kita Mengisi Argumen Sesuai Dengan Keperluan Kita Contohnya Adalah Alamat IP Alamat MAC Address Atau Parameter Parameter Lain Itu Disebut Sebagai Argumen Jadi Kalau Kita Ambil Contoh Disini So IP Protokol Ini IP Protokol Sudah Didefinisikan Oleh Operasi Sistem Maka Ini Adalah Keyword Tapi Kalau Ping 192 168 10 5 Pingnya Itu Adalah Comment Tapi 192 168 15 Ini Adalah Argumen Karena Ini Tidak Didefinisikan Di awal Oleh Operasi Sistem Tapi Kita User Sendiri Yang Mengisi Itu Bedanya Keyword Dengan Argumen Nanti Di dalam Perintah Perintah Itu Ada Arti Yang Namanya Bold Face Jadi Perintah Tebal Perintah Kalau Ada Italics Itu Adalah Argumen Yang Harus Anda Isi Kalau Dalam Kurung Ini Adalah Opsional Dia Bisa Keyword Bisa Argumen Kalau Ada Kurung Kurung Kurawal Seperti Ini Maka Dia Indicate Required Jadi Harus Kalau Kurung Yang Tegak Begini Dia Opsional Yang Kalau Begini Gimana Itu Ada Pilihan Yang Ada Piping Bisa Ini Bisa Itu Kita Ambil Contoh IP Address Miring Kalau Miring Berarti Dia Argumen Jadi Harus Digisi Dengan Argumen Tapi Kalau Switchport Switchport Aging Berarti Disini Adalah Comment Apa Nanya Keyword Comment 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 Ini adalah Keyword Yang harus Dipilih Ini adalah Argumen Kira 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 Seperti Itu Nah Untuk Kalau Kita Menerima Satu Perangkat Yang Baru Berarti Ada Hal Yang Harus Kita Konfigurasi Sebagai Konfigurasi Dasar Jadi Sebagai Basic Device Configuration Ada Berapa Hal Yang Harus Kita Konfigurasi Dalam Switch Router Atau Device Yang Masih Baru Yaitu Ada Ini 1,2,3,4,5,6 6 aja Dan Komennya Tidak Banyak Saya Hitung Paling Berapa 15 15 Baris Oke Kita Lihat Semoga Ini Bisa Nah Yang Pertama Adalah Hostname Jadi Kalau Komputer Switch Baru Semuanya Hostnamenya Itu adalah Switch Ini yang saya Highlight Ini sebut Hostname Nah Kalau Kita Punya 10 Switch Pusing Jadi Harus Harus Kita Ganti Harus Kita Ubah Hostname Jadi Yang Pertama Kali Kita Ubah Hostname Nah Untuk Mengubah Kita Harus Ke Privileged Access Mode Bapak Ibu Ke Global Configuration Mode Sekarang Saya Ada Di Privileged Access Mode Oke Atau Juga Disebut Sebagai Enable Mode Karena Untuk Masuk Ke Situ Kita Harus Pakai Comment Enable Jadi Sama Jadi Kalau Ada Yang Bilang Access Mode Privileged Access Access Mode Itu Hal Yang Sama Nah Untuk Mengubah Hostname Pertama Kali Kita Pergi Ke Global Configuration Mode Configure Terminal Oke Sekarang Saya Di Global Configuration Mode Nah Comment Yang Harus Dipakai Adalah Hostname Nah Habis Itu Kita Kisi Argumen Argumen Itu Terserah Kita Karena Tidak Didefinisikan Kita Tulis S1 Switch 1 Kita Lihat Dia Device Sudah Berubah Sudah Berubah Bapak Ibu Tampang Nah Yang kedua Adalah Kita Ngasih Password Paling Penting Password Password Ada Tiga Password Yang Perlu Diisi Yang Pertama User Access Password Privileged Access Password Dengan VTY Password User Access Password Itu Adalah Disini Bapak Ibu Lihat Kalau kita Keluar Kesini Ini Berarti Sambungannya Tekan Enter Untuk Memulai Jadi Dia baru Nyampe Di switch Tapi Dia belum Masuk Ke User Access Belum Masuk Access Mode Apapun Kalau Kita Tekan Enter Otomatis Dia akan Masuk User Access Mode Ini adalah User Access Mode Tapi Bayangkan Walaupun Di dalam User Access Mode Itu Perintahnya Tidak Banyak Tapi Dia masih Bisa Nulis Perintah Makanya Untuk Itu Kita harus Supaya Aman Kita Beri Password Ketika Mau Masuk Ke User Access Mode Itu Sebagai User Access Mode Password Jadi Kalau Kita Tekan Enter Press Enter Otomatis Dia Masuk Ke Dalam User Mode Kita Pengen Kalau Kita Tekan Enter Di sini Keluar Password Dulu Keluar Password Dulu Keluar Password Apa Yang Kita Lakukan Di Sini Berarti Kita Harus Memberikan Password Karena Di Sini Kita Menghubungkannya Dari Komputer Ke Switch Pakai Konsol Maka Kita Akan Mengubahnya Di Line Konsol Jadi Kalau Ada Line Depan Ini Adalah Cara Kita Untuk Mengakses Kedalam Router Ata Switch Kita Buat Seperti Dikit Karena Sudah Lewat Saya Harus Selesaikan Ini Kalau Nggak Nanti Numpuk Di Tempat Yang Lain Oke Karena Line Konsol Kita Harus Masukkan Line Setelah Line Kalau Kita Pengen Tau Komen Apa Saja Ada Konsol Ada VT1 Jadi Sini Saya Mau Pakai Konsol Setelah Konsol Apa Kita Bisa Question Mark Kita Ambil Kosong Karena Pilihannya Cuma Kosong Saja Konsol Cuma Ada Satu Kosong Itu Adalah Posisi Dan Karena Konsol Cuma Satu Maka Konsol Kosong Kenapa Kosong Pak Tidak Satu Karena Dulu Komputer Startnya Bukan Dari Angka Satu Komputer Startnya Dari Angka Nol Baru High level Language Yang Sekarang Ini Startnya Dari Angka Ada Angka Satu Jadi Line Konsol Lepas Itu Kita Buat Password Password Kita Kasih Password 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 Cisco Terus Kita Kasih Login Apa Fungsi Login Jadi Password Itu Kayak Gembok Saya Punya Gembok Tapi Bukan Berarti Kalau Kita Punya Gembok Terus Pintunya Aman Yang Harus Kita Lakukan Kita Harus Nasih Tahu Gembok Letakkan Dimana Login Nasih Tahu Pintu Itu Mau Dipakai Kalau Kita Mau Login Mau Masuk Ke Line Console Ya Kan Exit Kita Exit Lagi Kita Tes Sekarang Kalau Kita Exit Kita Tekan Enter Otomatis Keluar Kita Masukkan Cisco Ini Tidak Keluar Tidak Tidak Tanda Bintang Dan Sebagainya Asal Kita Ketik Dengan Betul Terus Kita Tekan Enter Otomatis Dia Akan Masuk Kalau Apa Namanya Kalau Passwordnya Salah Dia Akan Mengulang Minta Tiga Kali Kalau Tiga Kali Salah Dia Akan Balik Kedepan Sekarang Mungkin Bapak Ibu Pengen Tahu Eh Kaisata Kan Udah Ngasih Hostname Sudah Password Di mana Saya Pengen Lihat Konfigurasi Yang Sudah Saya Buat Di Dalam Cisco Di Sesung Cisco Device Itu Ada Beberapa Memory Yang Pertama Adalah Random Access Memory Yang Kodala NV RAM Yang Awal Pertama Adalah ROM Yang Terakhir Adalah Flash Ada Empat Jenis Random Memory Ini Untuk Seperti Untuk BIOS Kalau Disini Namanya Bootstrap Dalam ROM Itu Ada Bootstrap Kalau Dalam RAM Ini Nanti Ada Operating System Ada Data Data Yang Buffering Untuk Macem Macem Nah Paling Penting Disini Ada Running Configuration File Running Minus Config File Nah Di Running Config File Inilah Nanti Semua Perubahan Itu Comment Yang Kita Tulis Itu Disimpan Disini Perubahannya Akan Disimpan Disini Dan Running Config Inilah Yang 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 Dipakai Yang Diblementasikan Jadi Semua Konfigurasi Di Running Config Inilah Yang Di Implementasikan Di Dalam Perangkat Tersebut Cuma Karena Diletakkan Di Dalam RAM Jadi Kalau Listrik Mati Isi Running Config Juga Hilang Makanya Untuk Menyimpannya Diletakkan Di Dalam NVRAM Nah Biasanya Diletakkan Di Dalam File Namanya Start Up Minus Config Start Up Minus Config Jadi Nanti Kita Bisa Copy Atau Men-save Running Config Itu Kedalam Start Config Apa Mesti Start Config Jadi Kalau Start Config Ini Kalau Routernya Atau Switch Nya Mati Kemudian Dinyalakan Kembali Maka Dia Akan Mengambil Mengambil Konfigurasi Dari Standard Config Ini Kemudian Diload Diload Balik Diletakkan Balik Dikopi Lagi Ke Running Config Yang Ada Di Dalam RAM Jadi Nggak Usah Kita Nulis Ngetik Semua Ngetik Lagi Ulang Semua Konfigurasi Itu Isinya Gitu Nah Kalau Flash Itu Apa Di Isinya iOS IOS Image Kenapa Image Dalam Bentuk Kompresi Jadi Nanti Ketika Booting Pertama Kali Komputer Device Device Itu Akan Lihat Ke ROM Lepas Itu Dia Nyari Biasanya Default Nyari Ke Flash Pengen Nyari Operating System Nah Kalau Ada Operating System Di Sini Ada Image Otomatis Setelah Itu Akan Diletakkan Di Dalam Random Access Memory Setelah Load OS Dia Akan Nyari Startup Config Mana Startup Config Ada Di Dalam Enviram Setelah Dilute Ke Running Config Itu Proses Booting Nah Sekarang Kita Pengen Lihat Berarti Untuk Keperluan Kita Kali Ini Berarti Kita Pengen Lihat Running Config Jadi Konfigurasi Yang Sedang Berjalan Jadi Maka Comment Adalah Show Pasti Running Config Dan Bapak Ibu Perlu Tahu Bahwa Semua Show Comment Itu Harus Dijalangkan Di Enable Mode Atau Di Privilege Mode Kalau Dijalangkan Tempat Lain Dia Akan Keluar Error Ini Saya Akan Tunjukkan Set Nah Kalau Kita Klik Bapak Ibu Lihat Di Sini Ada More Ada More Kita Lihat Dulu Setelah Saya Menjalankan Show Running Config Maka Dia Akan Keluar Serta Configurasi File Besarnya Sampai Cuma Satu Kilo Saja Ada Dalam Text Versi Operasi System Dan Kita Tulis Nah Disini Ada Lain Konfigurasi Yang Masih Kosong Lalu Ada More Apa Yang Kita Lakukan Kalau Ada More Begini Kita Bisa Melakukan Beberapa Hal Yang Pertamalah Kita Tekan Enter Kalau Kita Tekan Enter Dia Akan Memberikan Mengeluarkan Satu Baris Berikutnya Cuma Kan Capek Kalau Ada Seribu Baris Berarti Tekannya Seribu Boleh Juga Enam Jari Tapi Kalau Kita Mau Cepat Kita Bisa Tekan Spacebar Pasti Untuk Menunjukkan Sampai Dia Selesai Sampai Dia Selesai Nah Disini Bapak Ibu Bisa Lihat Ini Password Yang Kita Lakukan Diberikan Di Dalam Line Kontrol Password Sisco Login Login Contohnya Sekarang Saya Sudah Ketemu Ini Hostname Tapi Masih More Saya Tidak Mau Berhenti Disini Aja Nah Bapak Bisa Tekan Kontrol C Otomatis Langsung Keluar Yang Kontrol C Ini Biasanya Orang Yang Dulu Pakai DOS Itu Sudah Biasa Otomatis Refleks Oh Kalau Yang Ngeklik 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 Yang Generasi Klik Ini Mungkin Belum Terbiasa Kontrol C Kecuali Untuk Kopi Dan Pasal Jadi Dipikir Kalau Kontrol C Mau Ngopi Silahkan Bapak Ibu Saya minta Maaf Harus Melesaikan Disini Nah Ini Lain Konsol Habis Itu Kita Masukkan Privilege Mode Jadi Kalau Kita Setelah Keluar Disini Dari Userize Mode Mau Ke Privilege Mode Pakai Command Enable Itu Kita Enggak Dimintain Passport Kita Pengen Dimintain Passport Disini Sebab Privilege Mode Adalah Super User Administrator Jadi Harus Kita Proteksi Nah Comment Itu Adalah Enable Secret Jadi Setelah Enable Comment Ada Password Ada Secret Kita Pakai Secret Saja Nah Setelah Secret Ini Argument Bisa Argument Bisa Ada Pilihan Lain Tapi Ini Opsional Kalau Enggak Mau Langsung Argument Password Kita Kasih Class Nah Kita Bisa Lihat Disini Kita Exit Dulu Show Running Config Oke Kita Lihat Disini Ada Enable Secret Kok Password Jadi Kayak Gini Karena Sudah Di Hash Dengan Hash MD5 Jadi Sudah Kayak Di Enskripsi Karena Ini Password Yang Cukup Crucial Tapi Kalau Yang Disini Tadi Kok Belum Pak Ya Nggak Bapalah Nanti Kita Akan Exkripsi Sesuai Dengan Keperluan Tadi Nah Berikutnya Kita Pergi Yang Berikutnya Adalah Power Password Pty Password Kita Ambil Contoh Begini Pty Password Nanti Saya Buat Yang Terakhir Bapak 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 Yang terakhir Saja Sekarang Saya Pengen Ini Di Enskripsi Bapak Ibu Supaya Nggak Kelihatan Banget Gimana Caranya Kita Bisa Menggunakan Namanya Service Password Enskripsi Commentnya Gitu Kita Kan Enter Ya Kan Nah Sebetulnya Kita Bisa Menuliskan Comment Show running Config Dari Mana Saja Ini Bukan Bukan Dari Enable Mode Saja Bukan Dari Preflate Mode Saja Tapi Kita Bisa Nuliskan Dari Mana Saja Kita Ambil Contoh Sekarang Saya Menuliskan Show running Config Dari Global Configuration Mode Nah Yang Kita Lakukan Adalah Depannya Kita Kasih Do Tapi Ini Do Saja Show Itu Bisa Disingkat SH Oke SH Running Config Bisa Disingkat Run Maka Bapak Ibu Kalau Lihat Disini Maka Console Zero Password Sudah Di Enkripsi Dengan Enkripsi Tipe 7 Ya Selesai Terakhir Adalah Banner 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 Terakhir Adalah Banner Bannernya Bannernya Untuk Ini Kalau Kalau Kita Keluar Keluar Kesini Setelah Pesan Refresh Return Ini Dia Tidak Ada Pesan Apa- Apa Kalau Di Apa Namanya Di Legal Hukumnya Si Negara Amerika Gitu Ya Kalau Kita Punya Tanah Tanah Itu Kita Biarkan Gak 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 Tanda Apa Orang Kalau Lewat Di Tanah Itu Gak Bisa Di Anggap Dia Trespassing Melewati Lahan Orang Lain Karena Gak Ada Tanda Apa Tapi Kalau Kita Udah Kasih Pager Itu Terkadang Tidak Dianggap Sebagai Trespassing Jadi Kalau Kita Udah Kasih Pager Kita Kasih Password Kalau Dia Masih Lewat Kadang Dia Kisah Pager Tidak Dianggap Trespassing Tapi Yang Perlalu Dakukan Adalah Disitu Harus Dikasih Tanda Dilarang Melalui Tanah Ini Tanah Ini Adalah Milik Pribadi Apapun Yang Siapa Saja Melewati Tanah Ini Maka Akan Dikenakan Tindakan Hukum Nah Itu Banner Itu Banner Yang Seperti Itu Informasi Seperti Itu Itu Harus Ada Di Dalam Perangkat Perangkat Jaringan Kalau Ngikut Hukumnya Negara Amerika Nah Sekarang Kita Akan Buat Banner Itu Banner Itu Nanti Akan Diletakkan Di Bapak Ibu Setelah Return Akan Keluar Pesannya Di Kita Coba Ambil Contoh Ini Passport Kelas Class Constance Banner MOTD Nah Banner MOTD Itu Itu Karena Banner Nanti Ada Semacam Spasi Maka Kita Harus Memberikan Tanda Awal Pesan Sampai Dengan Tanda Akhir Pesan Tanda Awal Pesan Dengan Akhir Pesan Itu Boleh Apa Saja Boleh Karakter Apa Saja Tapi Yang Yang Paling Penting Adalah Karakter Itu Tidak Boleh Dipakai Di Dalam Pesan Kita Ambil Contoh Saya Pakai Karakter Hashtag Saya Tulis Dilarang Melogin Bagi Yang Tidak Berkepentingan Tidak Nah Kemudian Kita Harus Ngasih Tanda Penutupnya Tanda Penutupnya Itu Harus Sama Dengan Tanda Pembukanya Kita Exit Exit Lagi Maka Ketika Tekan Enter Maka Keluar Jadi Sudah Ini Semua 1 2 3 4 5 Tinggal Yang Password Pty Yang Belum Disco Enable Cloud Nah Kalau kita Lihat Showrun Maka Bapak Ibu Akan Bisa Melihat Kita Sudah Melakukan Hostname Enable Secret Kemudian Banner MOTD Kemudian Password Line Control Kemudian Encryption Service Password Encryption Sudah Ada Disitu Service Password Encryption Sudah Sudah Disini Sudah Ada Semua Tinggal Ini Saja Nah Sekarang Ini Kan Semua Ada Di Showrun Showrunning Config Dan Ini Ada Di Dalam Random Access Mori Di Dalam RAM Di Dalam RAM Dan Kita Pengen Mindahkannya Kedalam NV RAM Supaya Kalau Ada Masalah Bisa Di Recover Lagi Nah Untuk Bisa Melakukan Itu Kita Menggunakan Komperintah Copy Running Config Kepada Startup Config Nah Sekarang Kalau Kita Pengen Lihat Apa sih Isi Startup Config Kalau Kita Lihat Tidak Ada Karena Start Filenya Belum Ada Karena Ini Retour Baru Makanya Kalau Kita Copy Running Config Ke Startup Config Maka Kita Akan Kita Tanya Betul Tujuannya Ke Startup Config Langsung Oke Suruh Tujuannya Disini Ini Adalah Default File Name Kalau Bapak Ibu Pengen Nulis Ke File Lain Silahkan Tulis Namanya Disini Karena Saya Otomatis Startup Config Sudah Jadi Sekarang Kita Bisa Lihat Start Config Of course Start Config Masih Sama Jadi Kita Lihat Show Running Config Host Name S1 Show Start Config Host Name S1 Kalau Kita Ambil Contoh Sekarang Saya Ngubah Host Name Ke S2 Dia Sudah Berubah Host Name S2 Kita Ambil Exit Kita Lihat Show Running Config Host Name Adalah S2 Karena Kita Belum Save Ke Startup Config Maka Kalau Kita Show Startup Config Maka Bapak Ibu Bisa Lihat Host Name Tetap S1 S1 Sampai Nanti Kita Copy Running Config Ke Start Config Otomatis Nanti Copy Dari S2 Ini Akan Di Copy Kesini Dipindahkan Di Copy Kita Sudah Save Nah Itu Kira-kira Begitu Nah Berikutnya Yang paling penting Adalah Kita Memberikan Alamat IP Jadi Switch Ini Sudah Di Konfigurasi Dasar Tapi Belum Ada Alamat IP Kalau Kita Mau Pakai TCP IP Model Berarti Kita Harus Kasih Alamat Di Switch Di PC Kita Mau Kasih Alamat IP Tapi Sebelumnya Kita Hubungkan Melalui Kabel UTP Di Sini Kita Fast Ethernet Zero Kita Masukkan Pada Fast Ethernet Zero Satu Kita Nunggu Sampai Dia Hijau Dua-duanya Atau Kita Bisa Pencet Click Fast Forward Ini Itu Untuk Percepat Kalau Enggak Pengen Nunggu Lama Kalau PC Untuk Mengisi IP Bapak Ibu Sudah Bisa Kalau Di Windows Kita Ambil Contoh 192 168 10 10 Connect Masnya Kita Buat Yang Default Default Gateway Kita Kosongkan Dulu Untuk Sementara Ini Nah Switch Ini Walaupun Secara Fisikal Dia Banyak Lubang Di Sini Tapi Ini Disput Sebagai Port Jadi Kalau Saya Nanyain Kenapa Port Pak Karena Nanti Untuk Bedakan Dengan Interface Kalau Port Itu Tidak Bisa Diisi IP Address Tidak Bisa Diset IP Address Di Port Ini Kalau Interface Dia Bisa Diisi IP Address Bisa Diconfigur IP Address Nah Switch Ini Secara Awal Secara Dasar Switch Yang Basic Itu Tidak Punya Interface Jadi Mereka Tidak 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 Interface Tidak Punya Interface Sama Sekali Tidak Tidak Punya Fisical Interface Yang Mereka Punya Adalah Port Saja Nah Gimana Kalau Tidak Punya Interface Fisical Interface Kita Bisa Ngasih IP Ke Switch Kita Kita Ada Namanya Switch Virtual Interface SVI Nulisnya Sini Switch Virtual Interface Atau SVI Jadi SVI Nah Kita Akan Memberikan Apa Nanya IP Di Switch Virtual Interface Nah Salah Satu Switch Virtual Interface Itu Adalah VLAN VLAN Makanya Kita Harus Masuk Dulu Ke Global Configuration Mode Config Terms Kita Masuk Kepada Interface Interface VLAN Kita Pakainya VLAN 1 Karena Sebagai By default Interface Yang Ada Itu VLAN 1 Pasti Adalah Kalau Kita Pengen Lihat Comment Untuk Interface Apa Yang Ada Tempat Kita Nanti Bisa Kita 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 Sekarang Pakai Switch Pakai Pergi ke VLAN 1 Dulu VLAN 1 Lalu Comment Untuk Menambah IP Address Cuk Mudah IP Spasi Address Oke Oh Sorry Add 2 Address Terus Kita Pakai IP 192 168 10 60 Titik Tadi IP Ini Berapa Ya 10 Kita Ambil Disini 10 Titik 20 Titik 20 Terus Internet Mask 255 255 255 255 0 Terus Enter Ya kan Lepas itu kita No shutdown No shutdown Artinya Walaupun Sudah dikasih IP address Secara Natural Sebetulnya Interface itu Down Tidak Aktif Jadi Walaupun Karena tidak aktif Walaupun Dikasih IP address Dia Tidak Ngaruh Karena Physical Layernya Dimatikan Di switch Jadi Akhirnya Harus Di No shutdown Jadi Ini nanti Kita akan Bisa Lihat Di dalam Show running Config Show run Bapak-Ibu Bisa Lihat Di bagian VLAN 1 Nah ini Bapak-Ibu Bisa Lihat Ada IP address Yang Kita Konfigurasi Nah Kalau Sudah Ada IP address Itu Kita Bisa Sebetulnya Kita Bisa Mengping Mengecek Connectivity Dari PC Ke switch Nah Dari Command From Itu Kita Bisa Ketikan IP Yang Ada 10.20 Kita Tunggu Dapat Triple Apa Enggak Dapat Reply Oke Berarti Dari PC 0 Bisa Ngeping Ke PC Ke switch Ini Nah Sekarang Kalau Sudah Ada IP Si switch Itu Bisa Di remote Bisa Di remote Connectivity Tadi Pakai VTY Pakai Secure Cell Atau Pakai Telnet Bisa Di remote Nah Apa Yang kita Lakukan Kita Coba Remote Dari PC Ke switch Caranya Gimana Dengan Perintah Telnet Langsung Bagi IP Address Si Switch Berapa Nah Ini Otomatis Ditutup Gak Bisa Connect Ke switch Sebab Apa Sebab VTY Lainnya Itu Tidak Ada Password Tidak Ada Password Jadi Kita Harus Ngasih Password Di Sini Oke Nah Ini Yang Masuk Password Cukup Mudah Bapak Ibu Karena Di dalam switch VTY Ada 16 Dari 0 Sampai 15 Jadi Kita mau Konfigur semua Jadi kita pakai Line VTY Dari 0 Sampai 15 Jadi 616 Line VTY Jadi kita bisa Koneksi masuk Kedalam switch Itu 16 Koneksi Sekaligus Tapi Buat 16 Network Administrator Masuk Dalam switch Kemudian Mereka Konfigur Bareng Bareng Jadi Masalah Kalau Satu Nge-delete Sudah Dikerjakan Orang Lain Nangis Kita Ambil Sini Kita Kasih Password Password Sama Dengan Console Yaitu Cisco Terus Login Oke Kalau Kita Lihat Do Show Run Oke Bapak Ibu Bisa Lihat Otomatis Disini Sudah Ada Password Dan Otomatis Di Inscripsi Karena Kita Sudah Menggunakan Comment Password Service Password Inscription Sekarang Kita Coba Lagi Telnet Dari Sini Kalau Telnet Kalau Sudah Bisa Ada Keluar Ini Disini Kan Bannernya Dia Kemudian Kita Masukkan Password Password Sisco Masuk Cisco Otomatis Kita Sudah Masuk Pada User Exit Mode Kita Command Enable Password Class Kita Masuk Pada Refresh Mode Jadi Istilahnya Begini Kalau Kita Sudah Memberikan IP Pada Switch Pada Router Dan Sebagainya Kita Bisa Mengakses Switch Dengan Router Itu Dari Mana Saja Di Dalam Network Kita Jadi Tidak Harus Pak Ada Problem Di Switch 1 Pada Switch 1 Masih Nyala Masih Nyala Cuma Mungkin Ada Konfigurasi Yang Tidak Berhubungan Dengan IP Address Sebagainya Tidak Berhubungan Dengan Apa Namanya Itu Harus Datang Ketempat Tersebut Maka Admin Tidak Perlu Bawa Laptop Bawa Konsol Cable Terus Keraknya Terus Nyolok Konsol Apa Yang Dilakukan Dia Dari Komputernya Dia Dia Bisa Telnet Atau SSH Ke Tempat Orang Tersebut Ketempat Device Tersebut Dengan IP Nanti Nanti Dari Sini Dia Bisa Melakukan Apapun Perintah Yang Dia Inginkan Untuk Melihat Konfigurasi Untuk Mengecek A BCD Atau Kemudian Diubah Perintah Dan Sebagainya Dia Bisa Lakukan Dari Jauh Makanya Dia Sebagai Remote Connection Atau Virtual Terminal Cuma Untuk Yang Bagusnya Kita Tidak Pakai Telnet Kita Pakainya SSH Itu Nanti Ada Ada Di Materi Lain Lupa Di SSH A1 Atau Di SSH A2 Insya Allah Ada Hal Tersebut Oke Apalagi Rasanya Sudah Semua Ini Saving Configuration Sudah Alter Configuration Sudah Configure IP address Sudah Oke Switch Vintal Interface Sudah Verify Connectivity Sudah Oke Saya Rasa Itulah Untuk Hari Ini Ada Pertanyaan Gak Pak 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 Bidi Bilang Pak Bidi Pak Tanya Ada Kadang Ada Modul Interface Yang Tidak Bisa Diisi IP Address Kenapa Ya Nah Kalau Case By Case Seperti Itu Harus Dilihatin Pak Kasusnya Seperti Apa Kita Lihat Pak Nanti Kalau Bapak Ketemu Tolong Saya Dikasih Tahu Karena Harus Dicek Beberapa Hal Bisa Juga Karena Pernakalan Pertanyaan 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 Dapat Dimodifikasi Nggak Pak Sebentar Ini Ada Yang Dicat Copy Running Copy Running Config Apakah Sama Dengan Write Ya Sama Pak Sama Jadi Kalau Write Ini Perintah Lama Tapi Masih Sering Dipakai Oleh Para Expert Terus Apa Tadi Pertanyaan Pak Flash Dapat Modif Nggak Maksudnya Jika Ada Settingan Di NVRAM Terupdate IOS Sekarang Gini IOS Itu Itu Adalah Operative System Jadi Konfigurasinya Tidak Ada Di Situ Dan Yang Disimpan Di Dalam Flash Itu Adalah IOS Yang Dikompress Bapak Ibu Jadi IOS Yang Dikompress Jadi Disebut sebagai Image File Tidak Besar Jadi Nanti Prosesnya Adalah Kalau Router Switch To Booting Maka Dia Akan Mencari IOS Di Flash Dia Dia Nyari IOS Bukan Nyari Operating System Yang Sudah Ini Tapi Image Lalu Ketika Sudah Ketemu Image Itu Di Uncompress Jadi Kayak Dianzip Atau Dianrar Dianzip Dan Diletakkan Di Random Access Memory Jadi Jangan khawatir Kecuali Kalau Flashnya Corrupt Flashnya Ada masalah Corruption Biasanya File IOS Aman Bapak Ibu Kalau Mau matikan Terus hidupkan Lagi Biasanya IOS Akan Diload Ke RAM Lagi Jadi Kalau Ditanya Maksudnya Jika ada Settingan Di RAM Terupdate Ke IOS Terupdate IOS Berarti Terupdate Di RAM Kalau Konfigurasinya Sendiri Disimpan Di Running Config Dan Di Startup Config Jadi Tidak Ada Kena Mengena Dengan IOS Kalau Ditanya Flashnya Bisa Dimodif Nggak Maksudnya IOS Bisa Diganti Nggak Mungkin Kalau Pertanyaan Seperti Itu Bisa Jadi Kita Bisa Mengganti IOS Image Yang Ada Dalam Flash Itu Kemudian Mengganti Settingan Untuk Melode IOS Yang Baru Itu Bisa Ada Lagi Pak Config Switch Biasanya Untuk Apa Pak Kalau Switch Yang Normal Yang Tradisional Maksudnya Konvensional Yang Dia Hanya Layer To Switch Itu Dia Tidak Bisa Berfungsi Sebagai Router Yang Pasti Untuk Apa Yang Kita Lakukan Banyak Banyak Sekali Mulai Dari Untuk Kita Mengkonfigurasi Switch Pertama Supaya Switch Itu Manageable Kita Kasih IP Address Kita Bisa Manage Dia Dari Jarak Jauh Itu Yang Kedua Terus Juga Bisa Mastikan Kalau Ada IP Address Bisa Diping Kita Bisa Mastikan Perangkat Switch Yang Aktif Atau Enggak Kalau Enggak Bisa Diping Berarti Ada Masalah Entah Masalah Switch Mati Atau Kabel Putus Kabel Yang Menghubungkan Kita Dengan Switch Tersebut Putus Itu Supaya Manageable Atau Monitorable Bisa Dimonitoring Bisa Dari Panto Terus Ketiga Nanti Setting Macem-macem Bisa Untuk Setting Pilan Bisa Untuk Masang Access List Banyak Termasuk Juga Men-setting STP Spending Tree Protocol Itu Juga Ada Semua Disitu Oke Apalagi Pertanyaan Perbedaan Password Sama Secret Pak Mana Pertanyaannya Kok gak Ada Di KNA Oke Jadi gini Ini Sebetulnya Kalau Password Dengan Secret Ini Si Cisco Sudah Tidak Menyarankan Password Makanya Di CNA Versi 7 Tidak Ada Keterangan Tentang Enable Password Jadi gini Langsung Enable Secret Jadi Emang sudah Dibuang Oleh Mereka Jadi gini Belum Ada Enable Secret Untuk Privileged Accept Password Jadi Kita Buat Dulu No Enable Secret Dulu So Run Kita Buang Enable Secret Jadi Kalau Kita Dari Preferred Mode Ini Dari PC 0 Keluar Oke Kita Ambil Dari Sini And Exit Disco Ya kan Sekarang Sudah Tidak Ada Password Dulu Untuk Memberikan Password Dari User Ke Privileged Mode Kita Comment Ini adalah Enable Password Kita Ambil Class Kalau kita Do Show Run Enable Password Ini By default Seperti Password Di Console Atau Di VTY Jadi Bisa Dibaca Bapak Ibu Gak Ada Eskripsi Sama Sekali Gak Ada Eskripsi Sama Sekali Terus Ketika Ada Comment Service Password Eskripsi Maka Dia Bisa Eskripsi Tapi Eskripsi Ini Sangat Sangat Ini Sangat Mudah Sudah Mudah Dikrek Kita Ambil Contoh Ini Ada Website Namanya Cisco Password Cracker 7 Ini Adalah Type 7 Type 7 Algoritmanya Tidak Kuat Jadi Kalau Kita Letakkan Disini Kita Copy Kita Crack Keluar Nah Walaupun Sudah Ada Eskripsi Tapi Karena Dulu Teknologi Yang Lama Itu Susah Tapi Kalau Ketika Computing Makin Besar Makin Cepat Makin Powerful Keluar Hanya Klik Langsung Keluar Jadi Type 7 Sudah Tidak Memadai Untuk Eskripsi Lagi Maka Dibuatlah Satu Jenis Keamanan Baru Yaitu Menggunakan Hash MD5 MD5 Hash Nah Untuk Itu Comment Yang Dipakai Untuk Membuat Password Dari User Access Ke Privileged Asm Mode Itu Menggunakan Comment Enable Secret Terus Kita Kasih Comment Sekarang Kita Buktikan Dulu Ini Kita Pakai Enable Password Comment Password Class Ketika Kita Enable Kita Pakainya Class Langsung Bisa Masuk Nah Sekarang Kita Mungkin Yang Pertanya Gimana Kalau Dua-duanya Dipasang Enable Password Dengan Enable Secret Yang Dipasang Secara Logik Kalau Saya Jadwal Cisco Pastilah Saya Milih Yang Dipakai Bukan Password Tapi Enable Secret Kita Buktikan Convict Terms Kita Enable Secret Password Class Baru Oke Kalau Kita Do Show Run Maka Dua-duanya Ada Ini Password Adalah Class Ini Adalah Class Baru Kalau Kita Mau Buktikan Bapak Ibu Tidak Bisa Melihat Apa Yang Saya Ketik Tapi Percaya Saya Jelas Saya Ngetik Apa Oke Di sini Kalau Enable Saya Pakai Class Biasa Saya Tidak Mau Karena Sudah Ada Secret Jadi Secret Lebih Secure Jadi Cisco Device Lebih Milih Kalau Ada Secret Dia Akan Mengabekan Password Enable Password Jadi Kalau Kita Masukkan Class Baru Baru Dia Bisa Masuk Itu Bedanya Antara Password Dengan Secret Oke Terus Cukup Ya Bapak Ibu Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Ditanyakan Di Whatsapp Ya Dengan Yang Sudah Pake MD5 Tapi Masih Bisa Di Crack Ini Kan Di IFM Ada Itu MD5 Crack Ya Itu Karena Semakin Cepat Computing Saat Ini Tapi Atleast Mau ngapalin MD5 Cepat Ada 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 Untuk MD5 Crack Jadi Kalau Nggak Salah Mereka Menyarankan Password Pun Jangan Simple Agak Panjang Agak Panjang Kalau Yang Masih Pendek MD5 Masih Bisa Ke Crack Sama Dia Ya Memang Kalau Cryptography Ini Dia Tidak Bisa Menggaransi Bahwa Akan Aman Yang Menggaransi Itu Adalah Bahwa Waktu Yang Diperlukan Untuk Meng-crack Itu Sekian Lama Jadi Itu Tergantung Pada Kemampuan Mesin Juga Makanya Kalau Cracker Cracker Yang Yang Pake Dictionary Biasanya Mesinnya Power Power GPU Yang Power Juga Luar Biasa Supaya Bisa Cepat Melakukan Perhitung Oke Selesai Cukup ya Pak Sudah Tiga Jam Minta Maaf Kalau Ada Yang Salah Kalau Gitu Saya Recordingnya Saya tutup dulu Atau Masih ada Pertanyaan Ada Mau ditanyakan Lagi Mumpung Belum Tentu Ini Saya pinta Maaf ya Sudah Sudah Melebihi Satu jam Ini Terus Dikejar Soalnya Oke Sepertinya Tidak ada Pertanyaan Berarti Recordingnya Saya matikan Dulu Mau tanya Pak Silahkan Makasih Selama Saya Bambang Dari Polite Pak Surat Raya Untuk Saya buka-buka materi Pak Itu Apa itu Materinya Itu kan PKA PKA Kayaknya Ada Misi Untuk Praktikumnya Kayak ada Misi Yang diselesaikan Tidak Saya coba Tadi itu Praktikum Satu Itu Saya Kesulitan Untuk Familiarisasi Menjalankan Misinya Ada Ada Ngetik 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 Apa Begitu Jadi Nanti Dan Jadi 100% Atau Gitu Mungkin Barangkali Hari ini Besok Itu Tutorial Untuk Ini Pak Apa Mengerjakan PKA PKA Biar Bisa Menyelesaikan Apa Kamu Memang Demikian Untuk Pengerjaannya Kan Ada Materi Itu Materinya PKA Ada Misinya Yang Dianukan Bapak Mengerjakan Materi Yang berapa Pak Kalau Boleh Tahu Saya Buka Materi Satu Yang PKA Materi Satu Itu Anu Apa Sambil Jalan Saya Buka Tadi Saya Coba Nelesaikan Saya Klik Klik Saya Tidak Ini Gitu Tidak Bisa Diklik Tidak Bisa Diklik Tidak Bisa Diklik Oh Gini Oke Kita Ambil Contoh Ini User Profilenya Belum Masuk Itu Ibu Sekarang Gini Biasanya Ya Dari Oke Untuk PKA File Bapak Ibu Kalau Sadar Sudah Download Yang Apa Namanya Yang Di Google Drive Itu Itu Ada Satu Satu Zip File Compress File Yang Isinya Semua PKA File Isinya Adalah PKA File Jadi Bapak Ibu Bisa Extract Situ Activity Source File Sini Dan Ini Adalah Lab Manual Untuk Instruktur PT Manual Jadi Bapak Ibu Download Ini Saja Download PT Manual Ini Karena Di Dalam PT Manual Ada Jawabannya Ada Jawabannya Kalau Bapak Ibu Ngambil Langsung Dari Launch Course Yang Ada Disini Ngambil Katalah Dari Ngambil Dari Launch Course Netacad Course Disini Itu Untuk Student Bapak Ibu Jadi PDF Nya Segala Macem Itu Nggak Ada Jawabannya Jadi Saya Sarankan Bapak Ibu Untuk Mengambil Yang Dari Google Drive Dari Google Drive Bapak Ibu Oke Dari Google Drive Dari Google Drive Dari Dari Sini Ada Saya Buka File Yang Struktur Ambil Contoh Bapak Ibu Nah Ini Nah Ini Adalah Kalau Yang Punya Instruktur Punya Instruktur Itu Dia Ada Jawabannya Kayak Gini Jadi Tugas Bapak Ibu Sekarang Pakai Ini Saja Kemudian Bapak Ibu Coba Cari Bagaimana Cara Mendapatkan Jawaban Ini Kita Mengerjakan Pka File Bahkan Kalau Untuk Klik 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 Itu Otomatis Sama Juga Berarti Kita Harus Ngikutin Klik Yang Klik Yang Nah Kemudian Kalau Pka File Pka File Filenya Dari Kita Ambil Contoh Saya Ambil Pka File Kalau Pka File Ada Beberapa Yang Memang Di Kunci Bapak Ada Di Kunci Ada Yang Di Kunci Kita Ambil Contohnya Adalah Navigating IOS Oke Tunggu Dulu Navigating IOS Nah Ini Kan Ada Yang Atas Ini Adalah Lambang PDF Jadi Kalau Kita Download Ini PDF Nah Cuma PDF Ini Dia Nggak Ada Jawabannya Nggak Ada Jawabannya Nggak Ada Ininya Jadi Kosong Dibandingkan Dengan Yang Diberikan Oleh Saya Dia Ada Jawabannya Nah Tugas Bapak Ibu Pakai Saja Yang Instructor Ini Kemudian Ikuti Merintah Sampai Bapak Ibu Ngerti Bagaimana Cara Bisa Mendapatkan Jawaban Ini Nah Terus Yang Kedua Dalam Di Pka File Ini Kalau Kita Tutup Ini Ini Ada Di Bawahnya PDF Ada Pka File Kalau Saya Contoh Saya Download Pka File Itu Ini Saya Tutup Dulu Paket Tracer Kalau Kita Klik Dua Kali Otomatis Dia Akan Buka Paket Tracer Tadi Nah Pada Saat Dia Mengbuka Pertama Kali Ketika Mengbuka Pertama Kali Itu Ada Tiga Windows Yang Terbuka Ada Tiga Jendela Paket Tracer Yang Terbuka Nah Ada Tiga Kelihatan Tadi Tiga Di Sini Pun Kelihatan Tiga Kalau Diklik Ada Activity Activity Yang Ini Terus Ada Yang Belakang Ini Yang Tiga User Profile Sering User Profile Ini Yang Hilang Pak Jadi Kalau Diklik Saya Bisa Ngapain Jadi Bapak Ibu Klik Sini Klik Di User Profile Klik Cancel Saja Klik Cancel Atau Bapak Tulislah Nama Email Kita Klik Cancel Sudah Kalau Klik Cancel Otomatis Nggak Keluar Lagi Nggak Bunyi Nggak Keluar Apa Apa Bapak Ibu Bisa Memindahkan Ini Karena Kita Mau Ngikuti Apa Yang Ada Disini Bapak Ibu Bisa Saja Klik Ini Top Karena Kalau Nggak Diklip Top Bapak Ibu Ngeklik Sini Dia Jadi Ke Belakang Jadi Bisa Klik Top Supaya Nggak Nggak Ke Contohnya Di Bagian Switch Jadi Kalau Kita Nggak Mau Dia Pindah Pindah Ke Belakang Kita Top Kan Nggak Dia Nggak Bisa Tinggal Gini Aja Kalau Top Nya Dibuang Otomatis Tutup Kalau Kita Klik Ketempat Lain Dia Tutup Ada Masa Ada Masanya Seperti Itu Jadi Klik Top CLI Nah Ini Kan Ini Kenapa Nggak Bisa Nih Gitu Kan Kenapa CLI Nggak Bisa Di Enter Itu Karena Apa Karena Dilarang Bapak Ibu CLI Tab Has Been Lock Emang Nggak Bisa Jadi Karena Itu Disini Ikutin Perintah Bahwa Perintah Disini Adalah Kita Diminta Pakai Console Cable Jadi Kita Nyari Console Cable Console Cable Klik Masuk Sini Klik Masuk Ke Console Habis Itu Dari Sini Kita Diminta Klik Establing Terminalization Klik PC1 Pergi Ke Desktop Pergi Ke Terminal Pastikan Apa Setting Bit Per Second 900 9600 Bit Per Second Pergi Klik Klik Tekan Enter Terusnya keluar Ini ada masalah Warnanya merah Saya Masuk Masuk Face Ethernet Satu lagi Masuk Ke Console Oh Merah Juga Ya Salah Masukin Terusnya Bukan Masuk 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 Kemana RS 232 Pertusan Error Oke Ya Masuk Ke terminal Klik Oke Keluar Itu Kira-kira Pak Bambang Yang dimaksud Atau yang lain Ya Betul Pak Oke Jadi Tadi itu Tadi itu Tidak perlu Memasukkan email Kita Enter Cancel Cancell 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 Kalau Biasanya Kalau Untuk Murid Bapak Ibu Untuk Murid Kalau Kita Minta Murid Ngumpulin Ngumpulin Ke Mana Ke Netacad Saya Minta Mereka Menuliskan Student ID Mereka Atau NIM Nomor Induk Mahasiswa Nama Mereka Sama Email Untuk Membedakan Ini kerjaan Cancell 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 Sebab Kalau Seseorang Katalah Sudah Masukin Nama Kemudian Dia Ganti Namanya Di sini Bapak Ibu Saya Ganti Nama Saya Luhur Otomatis Kalau Diklik Dia Minta Reset Jadi Konfigurasi Yang Sudah Ada Itu Hilang Reset Jadi Minimal Mengurangi Risiko Mahasiswa Cuma Ngopi Dari Temennya Terus Ganti Nama File Itu Yang Biasa Saya Lakukan Kira Kira Seperti Itu Ada Ada Lagi Pertanya Yang Lain Mungkin Paling Sederhana Bisa Mengkondisi Untuk Mengertifkan On Fox Sehingga Tidak Menemang Oke Itu bisa Salah Satunya Pak Fidi Oke Terima 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 Akhir Saja Pak Sudah Tiga Jam Kasian Teman-teman Ada Kesibukan Yang Lain Oke Baik Terima Kasih Bapak Ibu Atas Waktunya Dengan Ini Recording Saya Terima Kasih Pak Luhur Abdulu Sampai Ketemu Kamis Siap